Gue dihadapkan dengan keadaan nyokap bokap divorce, gue marah sama Tuhan. Saat itu juga akhirnya merusak impian gue. Karena gue pikir gini, gak mungkin lah udahlah gue berada di keluarga yang hancur. Ini semua akan berhenti di sini dan gue udah gak percaya lagi sama Tuhan. Dan gue meninggalkan Tuhan saat itu. Dan satu-satunya yang masih bikin gue semangat untuk lanjutin sekolah, akhirnya balik lagi nyanyi lagi adalah ya almarhum nenek gue ini. Sampai sekarang juga ada satu barang yang memang mami gue tinggalin yaitu wireless gue mic untuk bernyanyi. Setelah mami meninggal gue baru tau kalo mami kamu itu waktu itu mau beliin kamu wireless ini sampe pinjem jual emas gitu. Begitu gue masuk smash, mami udah gak ada sih. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. So guys sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa ya like dan share ke temen-temen kalian. tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Hai tetangga-tetangga gue yang gue sayangin apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Nah kali ini gue didatangin sama seorang anggota boy band yang dulu lagunya bikin cenet-cenet banyak ABG masa itu. Udah tau dong langsung aja Rafael Tan dari Smash. Nah seperti biasa kali ini gue akan ngobrol tentang bagaimana seorang Rafael mempunyai perjalanan hidup yang naik turun dan terlebih lagi tentang spiritual journey-nya. Bagaimana Tuhan bisa membangkitkan dia ketika dia lagi menghadapi masalahnya. Siapa tau aja kalian para tetangga gue yang lagi nonton itu ternyata lagi mengalami kekhawatiran yang sama. Lu juga lagi menghadapi sebuah tantangan gitu atau pergumulan yang sama gitu. Dan semoga saja kita juga disini bisa mendapatkan inspirasi atau harapan baru dari pembicaraan gue dengan Rafael. Oke kalo gitu guys without further ado langsung aja kita sambut Rafael Tan in the House. Hai kok apa kabar? Bro bro bro. Oh man thank you so much. Terima kasih juga. You know mungkin bagi yang gak tau juga gitu ya tapi gue sebenernya lumayan sering ketemu sama Rafael. kira-kira 2019 gitu di promo-promo film Susi Susanti. Karena lu akan ngeliat Rafael saat itu lu main sebagai Hermawan. Hermawan iya. Dan tapi disitu lu gemuk parah bro ya. Asli. Iya. Dan ternyata apa sih itu lu gemuk banget itu gara-gara emang naikin badan buat film tersebut? Atau you know udah gak di smash aja gitu jadi kayak. Ya gue tuh sebenernya orangnya suka makan banget. Jadi waktu itu pola makannya gak diatur banget dan gak suka yang namanya olahraga. Jadi badan gue sebesar itulah pada saat syuting Susi Susanti. Padahal kan disitu atlet harusnya yang badannya fit gitu. Dan ternyata gue pada saat itu berlebihan berat badan. Itu keliatan banget pas lu lagi manjat tembok. Iya. Aduh. Ingat banget lagi. Terus dengan rambut gue yang poni gitu. Oh iya tahun 90an gitu. Iya iya iya. I'm very excited actually karena kemarin itu gue ngobrol sama Gisel. Dan Gisel bilang kalo misalnya lu lagi on fire banget. Ada kejadian-kejadian di hidup lu yang tentang spiritualnya juga. Dan tantangan-tantangan ketika lu ngelewatin masa-masa pandemi ini juga gitu. So I cannot wait actually to talk to you today. Gue udah bener-bener kayak gak sabar banget excited banget. Dan gue pengen tau aja sih kalo misalnya dari origin story-nya seorang Rafael Tan gitu. Lu dari Garut ya? Dari Garut gue dari Garut. Ceritain dong tentang background family lu dan lain-lain. Gue itu anak pertama dari yang dilahirkan dari keluarga sederhana di Garut. Oke. Waktu itu bokap gue seorang wira swasta tukang jual baju. Dan nyokap gue juga tukang jual makanan. Oke. Dan gue sekarang itu berarti total lima bersaudara termasuk gue. Cuman karena memang pada saat itu nyokap-bokap divorce akhirnya Saudara kandung gue cuma satu yang cewek. Oke. Saudara tiri gue ada tiga yang cewek. Itu backgroundnya itu. Terus gue juga dibesarkan dengan keluarga yang berbagai macam budaya, berbagai macam agama. Oh oke. Jadi bokap apa saat itu? Bokap saat itu pas gue udah lahir itu bokap sudah muslim. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya buddha. Oke. Kalo nyokap buddha. Nyokap masih buddha oke. Oke oke. Terus kenapa gue ada di gereja. Oh lu waktu kecil di gereja? Waktu kecil mungkin dari umur satu sampai ya sampai berapa tahun ya. Sampai kelas satu SD itu ya masih ikut-ikutan aja. Maksudnya ya berdoa pasti berdoa gitu-gitu aja gitu. Cuman waktu SD kelas dua kalo gak salah akhirnya nyokap bawa ke gereja. Aneh kan? What? Nyokap lu buddha, bokap lu buddha ke muslim dan elunya malah dibawa ke gereja gitu. Wow. Ini ada ceritanya sih. Oke oke. Jadi dari kecil memang dari umur tiga tahun gue suka banget sama nyanyi. Oke. Jadi kalo di rumah juga jaman-jamannya laser disc tau kan. Iya. Karoke-karoke terus akhirnya nyokap gue tuh kayak pengen nyekolahin gue di sekolah nyanyi lah gitu. Right. Belajar nyanyi yang bener-bener proper tuh dimana di Garut tuh gak ada saat itu. Oh. Terus akhirnya ceritalah dia sama temen-temennya ibu-ibu di sekolah gitu. Aduh ci ini anak saya tuh suka nyanyi tau gak sih dia bisa belajar nyanyi dimana ya. Terus ada satu temennya yang nyala tuh kayak bawa ke gereja aja ci. Tapi di gereja kan ada paduan suara. Bawa aja nanti anak-anaknya Aci bisa ikutan nyanyi disana bisa belajar. Jadi latihan setiap minggu latihan paduan suara. Nah nyokap gue langsung ikutin aja karena ya gak ada pilihan. Akhirnya yaudah akhirnya bawa gue ke gereja. Wow. Jadi alasan gue dibawa ke gereja ya karena supaya gue masuk paduan suara. Bukan karena supaya kenal Tuhan Yesus supaya belajar firman Tuhan enggak. Tapi lu baru dibaptis kan akhir tahun 2020 kemarin kan. Iya. Oke yaudah nanti kita bakal ngobrol lagi soal itu gitu. Tapi alright jadi nyokap lu mikir dan itu sekolah nyanyinya gratis dong karena di gereja. Iya gratis. Setiap minggu memang akhirnya ke gereja untuk latihan paduan suara ini kan. Wow. Bagaimana itu? Akhirnya lu bener-bener kayak belajar paduan suara tapi enggak untuk sebagai penyanyi solo kan. Lebih ke paduan suaranya kan. Iya lebih ke paduan suara dan bener-bener gue ya gak ngerti. Waktu itu kan gue sekolah minggu juga. Sekolah minggu belajar Alkitab. Kalau ditanya sampe sekarang juga banyak banget cerita di Alkitab yang gue gak tau. Karena gue baru bertobat tahun lalu. Oh wow. Gue masih belajar untuk memahami cerita-cerita Alkitab. Dulu belajar tapi ya masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu. Jadi memang tujuan gue untuk ke gereja pun juga supaya gue bisa nyanyi kok. Gue bisa tampil di atas panggung meskipun itu di gereja gitu. Dan gue pada saat itu menanti-nantikan kapan bagian gue untuk nyanyi sendiri ya. Kan kalau bareng-bareng gue kayak suara gue yang mana gitu. Nyokap gue aja gini anak gue suaranya yang mana ya kok sama semuanya gitu. Nah pada saat itu udah beberapa tahun gue ikut paduan suara di gereja. Jadi memang kebiasaan di Garut itu suka ada Natal bersama itu. Jadi dikumpulin di satu gereja. Setiap gereja itu menyumbang apa ya performance lah. Salah satunya gue. Dan disitu gue dikirim untuk nyanyi sendiri. Wow. Dan itu kayak momen terbangga. Kebanggaan lu banget dong ya. Karena cita-cita gue gue pengen nyanyi sendiri. Wow. Meskipun itu di gereja ya di Garut gitu di kota kecil gue. Nah disitu gue masih inget banget gue nyanyi lagu Yesus Sahabatku. Oh wow. Yang ini akan jadi cerita sampai kemarin juga gue mengalami satu kejadian ya gara-gara inget lagu ini. Yesus sahabatku kau mati bagiku besarlah kasihmu sahabatan. Itu lagu pertama gue nyanyi di depan banyak orang nyanyi lagu Yesus Sahabatku pada saat itu. Jadi dari nyokap buddhis bokap muslim dan elunya itu saat itu lu belum jadi pemeluk agama atau lu jadi memeluk agama apa disuruh sama bokap atau lu tetep buddhis saat itu atau gimana? Tiga-tiganya. Bingung kan? Jadi gini misalnya hari minggu gitu waktunya ke gereja pagi-pagi gue ke gereja sekolah minggu. Right. Siangnya itu gue ikut nyokap karena di Wihara pun juga ada satu komunitas kayak sekolah minggunya anak-anak kecil yang untuk belajar kitab tripitaka gitu untuk sembahyang gitu. Nah sore pulang ke rumah bokap sholat maghrib gue ikut sholat maghrib juga. Gue punya sajadah, gue punya sarung sendiri, punya penci sendiri gitu untuk di rumah. Tapi kalo nyokap lagi berdoa pake sembahyang pake hiyo mau dong mau mau. Ikutan juga pake hiyo. Ikutan sembahyang juga gitu. Wow. Oke. Jadi yang belum Hindu lah ya ini. Yang belum Hindu. Lu belum mencicipi gitu Hindu gitu. Iya, iya. Oh wow. That's amazing. How was that hidup di sebuah keluarga yang benar-benar kayak so full of ya beda keyakinan seperti itu ya. Dan tapi akhirnya tadi lu bilang mereka cerai. Iya mereka divorce saat gue umur berapa ya kelas 6 ke 1 SMP. Oke kira-kira. Kelas 6 ke 1 SMP dan selama itu ya. Selama itu sih gue memang merasakan bahwa kayak ya Tuhan ada Tuhan tapi gue gak ngerti. Maksudnya nyokap bokap juga gak ngasih pengetahuan tentang agamanya juga ke gue. Jadi gue yang kayak yaudah dateng sekolah minggu ya salah satunya tadi tujuannya gue pengen nyanyi. Dan gue tidak mengenal Tuhan Yesus itu siapa gitu dari kecil juga ya. Makanya sampe sekarang kalo ditanya coba cerita tentang si ini kayak gimana gak tau gitu. Masih banyak gak tau gitu. Karena ya gue dibesarkan di keluarga yang memang bukan yang percaya Tuhan Yesus saat itu gitu. Jadi memang agak bingung sih sampe ya tapi kalo untuk kelas 6 itu udah lumayan ngerti. Karena memang kan udah mulai beranjak besar juga umur pertama dan akhirnya sedikit-sedikit ya kalo misalnya gak gereja juga suka ada pelawatan dulu dari sekolah minggu dateng ke gereja gitu. Wow. Dan saat dimana gue dihadapkan dengan keadaan nyokap bokap divorce gue marah sama Tuhan gitu. Oh wow. Ya tapi dalam hati kecil sih gue meskipun gue mengikuti ritual tiga agama ini. Tapi dalam hati kecil gue, gue kalo berdoa gue selalu sama Tuhan Yesus gitu. Oke. Gue selalu berdoa sama Tuhan Yesus dan pada saat itu pas nyokap sama bokap divorce ya gue marah banget sama Tuhan. Hmm. Dan gue meninggalkan Tuhan saat itu. Kenapa lu bisa marah banget? Oke gue penasaran ya karena mungkin ini juga ada beberapa temen-temen kita tetangga kita yang mempunyai background sama seperti lu dimana waktu kecil bokap nyokap divorce. Ya. Gue pengen fokus sedikit kesitu, lu sebenernya marah gara-gara lu ngerasa lu adalah alasan kenapa mereka divorce atau lu marah karena you know seharusnya keluarga ideal seperti itu kenapa Tuhan gak ngejagain mereka atau what is the heart behind marahan lu? Gue marah karena kenapa akhirnya Tuhan menempatkan gue di keluarga yang hancur akhirnya. Hmm. Sedangkan apa ya yang ada di pikiran gue pada saat itu gue tuh dari anak-anak untuk beranjak ke remaja tuh butuh perhatian yang lebih dari kedua orang tua ini. Ya. Dan pada saat itu gak lama sebelum mereka divorce gue menyaksikan mereka berantem. Hmm. Terus kayak suasana di rumah udah mulai gak enak. Hmm. Nyokap sama bokap ada gap gitu. Yang entah gue gak tau alasannya apa gitu dan gue melihat kayak kok gini ya keluarga gue gitu. Hmm. Dan sampe saat ini gue gak ada foto keluarga yang barengan gitu loh kok. Oh wow. Gue nyokap gue dan adik gue yang cewek gak ada. Sampai saat ini gak ada. Itu yang bikin kadang-kadang kalau gue main ke rumah teman-teman gue gitu. Gue kalau ngeliat kayak gue sedih sendiri gitu. Iya. Hmm. Kadang-kadang kalau libur sekolah temen nanya lu mau liburan kemana? Enggak gue di rumah aja. Sedangkan keluarga teman gue yang lain kadang suka pergi liburan luar negeri. Iya. Kemana gitu dan gue tidak pernah merasakan itu. Hmm. Jadi apa ya gue akhirnya merembet ke belakang gitu. Akhirnya setelah bokap dan nyokap divorce gue jadinya mikir gini. Oh pantesannya bokap gue gak sayang sama gue gitu. Ketika orang-orang waktu itu jaman-jamannya main Nintendo. Main Sega. Hmm. Gue gak pernah nyobain gitu. Hmm. Kadang-kadang juga gue kalau main ke rumah teman gue disuruh ayo ikutan gak bisa orang gue gak punya gitu. Hmm. Gue inget banget pada saat itu gue tapi gue gak benci sama bokap gue sampai saat ini gue sangat mengasihi bokap gue gitu. Itu karena Tuhan juga sih. Right. Karena Tuhan pimpin gue kesitu. Cuma ini sekedar sharing aja pada saat itu gue pengen banget punya Game Boy. Game Boy itu. Of course. Terus pada saat orang-orang lain punyanya Nintendo Sega gitu gue bilang kayak ke bokap ah. Yaudah deh kalau papa gak bisa beliin aku yang lain gitu. Nintendo Sega mendingan Game Boy aja cukup. Aku pengen beli Game Boy aja. Itu kan kayaknya gak terlalu mahal sih gitu. Wah itu gue mati-matian banget sampai akhirnya gue memutuskan kayak pergi berontak sama bokap gitu. Gue pergi dari rumah terus di tengah jalan gue yang ditangkap sama bokap gue ditontonin banyak orang kaki gue di atas kepala gue di bawah gini. Jadi anak jangan kurang ajar gitu-gitu. Terus akhirnya nenek gue almarhum nenek gue lewat ngeliat eh itu cucu gue kenapa. Sampai udah ditonton kayak gitu. Sampai segitunya kok. Wow. Jadi sampai apa ya ya gue akhirnya merembet ke situ. Jadi kok Tuhan kasih papa yang kayak gini ya. Kok Tuhan tempatin gue di keluarga yang kayak gini ya. Itu saat itu juga akhirnya merusak impian gue. Ya. Karena memang dari kecil kan gue suka nyanyi. Jujur gue dari kecil ditanya pengen jadi apa pengen jadi penyanyi masuk TV. Pengen banyak orang-orang nonton gue di TV. Ya. Saat itu juga itu semua hancur. Karena gue pikir gini gak mungkin lah udahlah gue berada di keluarga yang hancur ini semua. Akan berhenti di sini. Dan gue udah gak percaya lagi sama Tuhan. Wow. Ini menarik banget karena gue pernah baca buku judulnya The Road Less Traveled. Yang nulis Scott Peck. Dia bilang anak kecil itu kalo misalnya kita ngomongin soal Tuhan mereka gak akan ngerti. Tapi mereka cuma bisa ngeliat tentang karakter Tuhan dari diri orang tuanya. Ya. Jadi orang tua itu adalah semacam Tuhannya mereka. Karena mereka emang gak ngerti gitu kan jadi kayak oh ya Tuhan sayang sama kamu. Ya mereka ngerasa ya emang sebagai orang tua lagi sayang mereka ya. Ya. Jadi orang tua adalah Tuhannya mereka. Sehingga sedih banget kadang-kadang ketika orang tua suka ngancem-ngancem ke anaknya. Untuk misalnya bilang kayak gini. Eh misalnya kamu nakal nih nanti mama bakal tinggalin kamu ya. You know di mall gitu misalnya. Ya. Ada dua hal yang paling ditakutkan oleh anak kecil. Yang pertama adalah kematian. Yang kedua adalah abandonment. Jadi misalnya ditinggalin sendirian sehingga ketika dia ditinggalin sendirian lama-lama dia akan mati. You know and I think itu ya gue waktu kecil juga takut banget gitu. Kayak misalnya wah gila kalo misalnya nanti bapak sama nyokap gue ninggalin gue. Siapa yang ngurusin gue nanti gue akan mati gitu. Sehingga ketika kita diancem atau ditakut-takutkan. Eh kalo misalnya nakal nanti bakal gue tinggalin disini ya gitu. Iya. Abandonment issue itu jadi sesuatu yang bener-bener gue sampe sekarang sih masih struggle nih. Kayak gitu. Dan akhirnya ketika sekarang kita ngenal Tuhan. Kita menyamakan image atau karakter Tuhan itu dengan karakter orang tua kita. Ya. You know dan kayaknya kalo misalnya kita berdosa Tuhan akan ninggalin kita. Kalo kita nakal Tuhan akan marah sama kita dan kita akan mati dan masuk neraka gitu. Dan gue pikir itu banyak banget ketakutan dan itu sebenernya gara-gara waktu kita kecil gitu. Dan gue pikir itu valid banget sih ketika lu akhirnya mimpi lu apa ya hancur. Lu jadi gak punya harapan. Iya. Sejak bokap lu you know misalnya memperlakukan lu seperti itu dan abis itu mereka cerai juga. Cerai itu kan kesannya kayak yaudahlah gue udah gak mau tau. Iya. Gue gak mau tau urusannya sama keluarga ini gue cabut. Dan lu juga pada saat yang sama lu coba cabut tinggalin Tuhan juga gitu. Dan gue pikir itu sangat valid. Iya. Dan pada saat itu juga yang aku pikirkan aku gimana ya di depan mata teman-temanku gitu. Sedangkan mereka masih punya keluarga yang utuh terus gue harus menanggung malu dengan perceraian ini gitu. Iya. Dan itu yang gue rasain tuh yang terlihat di sinetron-sinetron gue rasain bener-bener gue rasain kok. Kayak yang nyokap sama bokap tuh berebut untuk ikut papa ikut mama ikut mama gitu. Itu yang sampe sekarang aku masih inget kejadian itu pada saat itu adek aku masih kecil yang cewek. Dia nangis ngeliat kita berantem gitu dan akhirnya gue memutuskan untuk gak ikut dua-duanya. Gue ikut, gue memutuskan gak ikut dua-duanya gue bilang sama nyokap bokap saat itu pokoknya aku gak mau ikut kalian berdua. Lu ikut siapa aja dia? Gue ikut nenek sama kakek dari nyokap. Jadi pada saat itu ya pasti yang pertama marah sama orang tua ya. Tapi setelah itu akhirnya berpikir kayak ya itu mungkin salahnya ya respon gue waktu itu bukan berdoa minta pertolongan Tuhan tapi gue marah sama Tuhan. Waktu itu lu juga masih kelas 6 SD juga gue standar tau gue juga. Bener-bener yang gue berhenti tuh untuk pergi ke gereja gue berhenti. Gue yaudah ya jalanin hidup gitu aja dengan kesedihan. Melihat jauh dari bokap jauh dari nyokap gitu. Oke jadi lu lose konteks tuh sama bokap dan nyokap? Lose konteks enggak sih cuman ya beda tempat tinggal aja akhirnya gak bareng-bareng. Dan itu sampe kapan? Sampe sekarang juga kita gak pernah barengan lagi gitu. Jadi gue kalo misalnya gue pulang ke Garut pun juga gue pulang ke rumah kakek gue gitu. Oke. Karena setelah mereka divorce juga ada kesedihan lagi dimana gue harus menghadapi mereka harus memilih pasangannya masing-masing lagi. Itu berat sih buat gue berat gitu. Oh wow. Karena apa ya gue biar pikirnya kalo misalnya mereka berpisah pun yaudah gitu berpisah aja. Jangan sampe ada orang baru yang harus ada dalam hidup kita lagi. Pada saat itu tapi ya mau gimana lagi karena itu keputusan orang tua dan gue sebagai anak juga gak bisa melarang apa-apa. Jadi gue harus menerima semuanya. Kita ngerti sih karena ketika kita like of course kita gak pengen tua sendirian. Ya gak sih jadi kayak ketika mereka cerai mungkin mereka mikir ya I need someone, a company lah gitu ya. Untuk nemenin gue nanti ketika gue tua gitu nanti supaya gak sendirian. Tapi lu berarti udah gak ada attachment sama sekali gitu ya terhadap yang namanya home. Men akhirnya gimana tuh lu ke Bandung ya? Ke Bandung iya. Itu tahun berapa? Itu tahun 2002. Akhirnya karena memang di Garut itu hampir semuanya kalo misalnya SMA pindah ke luar kota gitu. Karena gak ada SMA swasta yang ada di Garut. Nah akhirnya gue pindah ke Bandung dan satu-satunya pada saat itu yang masih bikin gue semangat untuk lanjutin sekolah, untuk akhirnya balik lagi nyanyi lagi adalah ya almarhum nenek gue ini. Oh wow. Jadi memang dia satu-satunya yang support banget sampe kayak gue mangilnya Mami. Jadi dulu Mami tuh selalu bilang, Mami percaya deh kamu nanti bakal jadi penyanyi dan Mami bakal nonton kamu katanya di TV gitu. Wow. Dan pada saat dari SMA mau kuliah tuh gue lagi-lagi dihadapkan dengan kayak ibaratnya gue mau minta Nintendo dan Sega gitu loh. Iya. Waktu itu, Pah ini udah mau kuliah gitu. Terus bokap bilang udah deh gak usah kuliah katanya. Pulang aja ke Garut lanjutin usaha papa dagang gitu. Dan alasannya saat itu juga karena gue di Bandung juga gabung sama salah satu band gitu. Dan menurut bokap gue pada saat itu kayak lu mau jadi anak band mau jadi apa ke depannya. Gak ada masa depan lah. Gak akan ada masa depan gitu. Jadi udah beradu argumen akhirnya bokap gue bilang kayak gini, lu mau milih kuliah atau milih nge-band? Disitu yang gue sedih banget karena dua hal yang berbeda. Kalo kuliah kan memang satu keharusan yang ya gue harus terusin gitu. Untuk edukasi ya. Kalo nge-band ini adalah passion gue dari kecil gitu, gue suka nyanyi disini. Jadi pada saat itu yaudah mau gak mau akhirnya gue memilih kuliah lah. Memilih kuliah tapi nenek gue mami ini selalu support kayak yaudah deh nanti mami yang bilang sama papa gitu. Maksudnya untuk kasih pengertian lah supaya dua-duanya ini berjalan. Karena sesayang itu mami gue sama gue. Jadi sampe sekarang juga ada satu barang yang memang mami gue tinggalin yaitu wireless gue mic untuk bernyanyi. Itu yang masih kayak apa ya dia tuh setelah mami meninggal gue baru tau dari saudara-saudaranya. Kalo mami kamu itu waktu itu mau beliin kamu wireless ini sampe pinjem ke saya sampe jual emas gitu. Wow. Itu yang tapi begitu gue masuk smash mami udah gak ada sih. Jadi mami belum sempat ngeliat. Dia belum sempat ngeliat. Tapi wow. Gila Tuhan sayang banget sama lu ya. Sayang banget. Saya pikir sekarang kalo misalnya kita ngeliat dari ini ya. Tuhan sayang banget sama lu untuk ngasih mami lu atau nenek yang sebegitu encouraging dan bener-bener. Karena banyak temen-temen di sekitar kita gitu ya yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama. Ketika mimpinya dihancurkan oleh orang yang dia percaya dan dia dekat banget gitu ya. Contohnya ayahnya sendiri gitu. Udah, udah. Like putus asa ya putus sarapan gitu. Tapi lu menurut gue gila sih gue amaze banget. I'm sorry bro maksudnya kayak lu ketika disuruh milih bokap sama nyokap dan abis itu lu marah meninggalkan Tuhan. Tapi lu menjawab gue mendingan tinggal sama kakek dan nenek gue. Iya. Itu bukti banget kalo Tuhan gak pernah ninggalin lu. Dan itu yang bikin gue balik lagi sama Tuhan. Oh gila. Kalo gak ada mami sama papi sih mungkin ya. Ya gue gak akan balik lagi ke gereja gitu. Dan gue merasa ya pada saat itu dia yang ada di pikiran gue. Oh ternyata gue ninggalin Tuhan, Tuhan masih tetep sayang sama gue. Gue masih ada mami sama papi yang jauh lebih menyayangi gue daripada bokap dan nyokap gue saat itu. Gue ngerasain itu banget dan akhirnya gue kembali lagi balik sama Tuhan. Dan gue bersyukur gue kayak terima kasih Tuhan udah tempatin aku, tempatin mami sama papi yang akhirnya membesarkan masa remaja aku yang tadinya hilang. Yang hilang tapi akhirnya Tuhan balikin melalui mami dan papi bukan mama dan papa. Itu yang Tuhan lakuin ke gue saat itu. Wah that's amazing. Your next phase in life adalah smash. Oke tapi sayangnya mami gak sempet ngeliat ya udah kebunuh meninggal gitu. Ceritanya gimana tuh sampe akhirnya lo menyicipi you know dunia entertainment. Jadi gemerlap ini gitu. Iya dari semenjak gue pindah ke Bandung gak lama setelah itu gue diajakin untuk gabung sama satu band yang namanya Kola Float dulu. Band SMA. Oke. Band SMA band ekstra kulikuler lah boleh dibilang waktu itu. Dari Garut dong masih apa? Udah di Bandung. Udah di Bandung. Itu juga menurut gue adalah salah satu menguzizat sih dari Tuhan yang kayak Tuhan kasih. Nih karena lo suka nyanyi mungkin karena lo udah dari kecil nyanyi di gereja nih gue masukin lah. Jadi dari Garut pun juga udah denger kalo Kola Float ini adalah salah satu band sekolah yang lumayan famous di Bandung. Really? Oke. Terus udah gitu gue masuk sekolah BPK 2 saat itu dan Kola Float semuanya personilnya ada disitu di BPK 2. Oh wow. Terus udah gitu gak memang gak tau tiba-tiba si salah satu personilnya gitarisnya yang adalah ketua OSI saat itu. Tiba-tiba ketok-ketok ke kelas gue yang kayak boleh ketemu sama yang namanya Landry. Dulu Landry namanya. Oh iya belum pernah file. Dulu Landry. Boleh ketemu sama Landry terus kayak ah iya itu dipanggil sama ketua OSI segudeg-degan banget tuh. Terus kayak hmm lu denger-dengar suka nyanyi ya? Oh iya kok gitu. Boleh lah mau gak lu jadi ini apa jadi backing vokal gue katanya gitu. Wow. Jadi backing vokal wah tau nih personilnya Kola Float langsung mau dong kok, mau dong kok gitu. Karena memang temen-temen gue di Garut aja waktu itu udah ngomongin wah gila kalo misalnya kita ya. Kan gue juga di Garut nge-band juga kok sama temen-temen sekolah. Kalo misalnya kita ke Bandung terus tiba-tiba dia ajakin Kola Float tuh keren banget tau katanya gitu. Wow. Akhirnya gue yaudah tapi pokok itu jadi backing vokal di belakang. Tapi the fact that dia bisa denger Landry gitu ya dari Garut gitu. Itu ceritanya gimana kok tiba-tiba kayak random banget aja gitu. Pernah tau gak akhirnya kenapa lu ditarik ke Kola Float? Jadi waktu pas lagi masih orientasi siswa juga waktu pas di kelompok itu disuruh nyanyi. Tapi ya dinyanyi gitu-gitu aja terus udah gitu. Tapi lu nyanyinya begini? Enggak sih. Enggak sih. Makanya gue ditawarinya jadi backing vokal bukan jadi main vokal kok. Jadi yaudah biasa aja gitu. Tapi setelah itu kayak wah gue bangga nih masuk-masuk band gitu. Gue bilang ke Mamimi ini diterima di band Kola Float gini-gini. Oh iya akhirnya saat itu juga puji Tuhannya memang kayak setiap minggu tuh ada aja job gitu. Oh wow. Jadi setelah gak nyampe setahun lah gue jadi backing vokalnya mereka. Terus mereka ngerekrut gue udah deh lu jadi main vokal gue aja gitu katanya. Jadi dulu ada dua vokalisnya. Oke. Sampai sempet bikin album indie juga di Bandung. Ya pokoknya itu teasernya dari Tuhan lah. Jadi di Bandung aja waktu itu sempet udah ada yang minta foto gitu. Aduh Kola Endry, Kola Float mau foto bareng gitu. Gue kayak gini, gue gak masuk TV deh gue. Itu teaser-teaser dari Tuhan gitu ya. Terus setelah itu tujuh tahun berjalannya waktu gue gabung di Kola Float. Kita masuk-masukin ke label-label musik di Jakarta. Tujuh tahun. Wow. Kita selalu masukin label musik di Jakarta tuh selalu gak keterima mulu gitu. Kebanyakan memang perusahaan rekaman pada saat itu bilang ya. Ya karena susah pasarnya Indonesia katanya belum bisa menerima itu. Ya udah tahun 2000 berapa itu? Itu 2000 ya 2010. 2010 awal gitu lah. Setelah akhirnya kan waktu itu juga akhirnya kita bikin ya udah indie. Produksi album sendiri dengan biaya kita sendiri karena gak diterima-terima sama labeler. 2010 akhirnya personil yang lain punya kerjaan yang lain selain ngeband gitu. Terus kok gue belum punya kerjaan apa-apa gitu. Sedangkan gue juga masih tetep mimpi gue tuh gue pengen masuk TV kok. Pengen jadi artis. Right, right. Masih ada di dalam ingin gimana ya caranya. Sempet-sempet ikut casting iklan. Casting... Ngirim-ngirim ke majalah-majalah kayak apa? Majalah aneka dulu. Iya, iya, iya. Itu juga sempet. Sempet, iya sempet tapi gak kesampaian-kesampaian. Dan pada suatu saat waktu itu gue pun juga selain di band ini gabung di group dance. Oke. Di group dance. Nah, waktu itu ada gue pernah... Ya maksudnya di group dance gue ini ada berita kalo ada bakal ada boy band di Indonesia. Mereka lagi open audition katanya gitu. Nah, gue diajakin juga nih sama anggota dance gue yang lain gitu. Lo mau ikutan audisi boy band? Terus gue mikir lagi karena kalo di per band-an, boy band itu kayak cupu gitu loh. Aduh gaya lo kayak boy band gitu. Selalu kalo anak band gitu kan kayak harus yang standar-standar aja kalo boy band. Gue gini mikir, aduh kalo gue ikutan audisi boy band ini gue bakal jadi apa diceng-cengin sama anggota band gue. Dari cola flute. Dari cola flute, dari vokalis tiba-tiba jadi boy band gitu joget-joget. Akhirnya gue pada saat itu enggak gue gak ikutan. Wow. Gue mendingan karena di waktu yang sama gue ada casting film juga ke Jakarta. Oke. Gue lebih milih casting film ke Jakarta. Ya udah, ya udah besok gue ke Jakarta. Mereka mau audisi boy band ini. Dan tau gue ketinggalan travel. Oh my god. Oke. Telat bangun gue ketinggalan travel terus akhirnya kayak, wah gak mungkin gak akan nuntut nih jam castingnya kalo gue pake travel yang selanjutnya. Ya. Akhirnya gue telepon lah temen-temen dance gue itu. Udah pada pergi belum audisi boy band? Belom ini lagi siap-siap mau kumpul bentar lagi. Gue ikutan dong. Lah bukannya lu ke Jakarta? Iya gue ketinggalan travel. Gue mau ikutan deh audisi boy band. Akhirnya ya udah lah ikutan lah singkat cerita. Singkat cerita ikutan audisi disana. Ya udah itu permulaannya. Diterimalah lu jadi smash. Diterimalah jadi smash. Gara-gara ketinggalan travel ini. Wow. Cerita lu dari nama Landry ke Raphael tuh kayak gimana men? Lu tadi di sekolah ini ada yang namanya Landry. Iya. Sekarang gue panggil lu Raphael gitu. Apa yang terjadi? Ah Landry. Memang nama dari lahir namanya Landry. Oke. Raphael itu adalah nama yang gue dapetin ketika gue di baptis. Pada saat itu di gereja katolik. Nah ini gue gak ngerti nih. Lu bilang lu ninggalin gereja. Lu marah sama Tuhan dan lain-lain. And then yep lu di baptis di gereja katolik gitu. Like what happened? Iya kan pada saat yang gue ninggalin Tuhan itu. Terus akhirnya gue sadar bahwa Tuhan gak ninggalin gue. Karena Tuhan nempatin Mami dan Papi pada saat itu. Akhirnya ya gue balik lagi untuk berdoa sama Tuhan. Balik lagi ke gereja. Dan pada saat gue di Bandung saat itu. Jujur gue kenapa pindah ke katolik karena gue ikutin pacar gue waktu itu. Oh wow. It's okay, it's okay. Ya kebiasaan anak muda saat itu ya. It's okay gue juga pernah. Gue akhirnya memutuskan untuk pindah ke katolik. Karena pacar gue katolik. Kita pacarnya hampir 7 tahun dan gue kayak udah yakin wah ini pasti jodoh gue. Wah. Jadi kayaknya gue harus ikutin keyakinan dia. Right. Kita sering berdoa bareng, berdoa Novena ke Gua Maria dan lain sebagainya. Akhirnya gue memutuskan untuk Baptiste dan akhirnya gue dapet namanya Rafael. Wow. Itu jaman kuliah lah. Jaman kuliah gitu lah ceritanya. Dan sejak saat itu lu dipanggilnya tetep Landry dong ngasih kan di Bandung. Kalau di Bandung ya. Kenapa sekarang terkenalnya jadi Rafael Smash? Nah jadi ceritanya waktu itu manajemennya Smash ini. Dia bilang gini, ada mau dibikinin nama panggung gak katanya gitu. Karena Landry itu udah identik dengan band gue yang lama. Si Cola Float ini gitu. Oh iya iya iya. Jadi kita butuh nama baru lagi lah untuk lu katanya gitu. Waduh apa ya. Terus akhirnya gue pikiran gue sebenernya punya nama juga nih nama Baptiste Rafael. Oh yaudah Rafael aja. Gitu ceritanya. Itu kalo misalnya lu gak pernah dibaptis saat itu feeling gue ya. Landry. Ya Landry Smash. Iya iya iya. Akhirnya tercapai lah impian lu ya masuk TV jadi artis. Nyanyi juga. Gue pengen tau sih kayak kayak what was life like at that time gitu. Karena oke kalo misalnya gue sendiri jaman-jaman gue MTV dulu dan lain-lain gitu ya. Gue dimana kita ngerasa kayak gila gue adalah manusia yang paling terkenal disitu. Di sejagat raya ini gitu. Dan gue pasti Smash saat itu adalah itu gitu. Biarpun you know ya kontroversial lah. Maksudnya ada yang suka-suka banget ada yang gak suka gak suka banget gitu. Iya. Nah dunia itu di mata kalian tuh saat itu seperti apa? Kalo gue pribadi ya itu yang dirasain bener gue adalah bintang. Orang-orang semua tau kemana pun gue pergi gue pasti akan diteriakin ya. Gue merasakan itu gitu. Iya. Dan... Enak lah ya maksudnya gue jujur suka gitu. Maksudnya you know ini bagi kalian yang gak pernah ngerasain ketenaran. Sini gue kasih tau. You know kalo misalnya ada restoran baru buka dan gue lagi jalan di depan restoran. Ih ada apa tuh antrian-antrian gitu ya. Mungkin sekuritinya langsung bilang. Oh Vijay Daniel gak usah kantri gak usah. Udah langsung duduk. Ya enak enak. Lu gue lagi flight kemana gitu ya. Naik ekonomi kelas. Pramugarinya pengen foto sama gue. Gue disuruh duduk di bisnis kelas. Iya iya iya. Udah duduk di bisnis kelas habis itu pramugarinya keluar lagi. Tapi mas thank you ya tadi eh ternyata kaptennya mau foto juga. Mau liat-liat gak kokpit seperti apa. Seenak itu. That's the beauty of being famous. Dan bener lagi itu bener-bener banget. Maksudnya emang you know it's so good. Dan kayaknya lu sebagai orang yang terkenal sah-sah aja gitu. Lu ngomong kadang-kadang lu ngomong becanda yang agak-agak kasar pun orang kayak wah ini yang lucu nih ya. Orang nerima aja gitu. Padahal tuh gak sopan kalo misalnya ada orang lain yang melakukan hal-hal yang sama. Cuman karena lu adalah public figure lu kayak mempunyai license to do crazy things gitu. Bebas ya. Bebas banget gitu. Dan itu juga kenapa banyak selebriti yang takut kalo ketenarannya hilang. Karena hidupnya enak banget kalo lagi tenar gitu. You know and i think a lot of people jadi worship gitu si ketenaran tersebut. Nah lu ya kita ngomongin aja pas lu lagi tenar saat itu. Apa yang terjadi pas lagi smash lagi wah tinggi-tinggi ya gitu. Yang pasti sih kayak ya bangga iyalah. Ya ya. Bangga iyalah karena yang dulu gue. Karena temen-temen gue zaman dulu tuh tau gue sepengen itu jadi artis. Right. Dan akhirnya tercapailah di smash ini gitu. Meskipun dengan banyak yang gak sukanya daripada yang sukanya gitu. Asli gue merasakan memang. Lu yang ngerasain kali ya. Enggak bener kok maksudnya terlihat lah ada buktinya video klip kita aja yang I heart you. Lebih banyak yang dislike daripada yang like gitu. Dan pada saat itu sebenernya ketika kita di atas panggung tuh kita merasa kayak happy. Tapi ketika kita di bawah panggung kadang-kadang kita sedih kok. Karena memang ya apa ya. Bullian itu kita rasain tuh bener-bener dirasain. Yang sampe kita pernah di satu titik kita sedih bareng semuanya bertuju kayak yang. Sampai manajer kita bilang udah kalian jangan pernah liat komen di Youtube. Jangan main sosial media waktu itu masih jaman twitter loh untungnya. Jadi udah gak usah liat-liat karena bener-bener kok yang. Bullinya bukan cuman ke kita aja ke orang tua kita juga nyampe gitu. Yang kayak wah gila sial banget orang tua lu ngelahirin anak-anak. Kayak lu kayak ah emang kita ngelakuin apa gitu. Iya gak netizen Indonesia itu emang kreatif banget ya misalnya hate comment ya. Tapi yet at the same time ketika gue ngeliat profilnya dan gue ngeliat orangnya yang ngomong. Itu kayaknya hidup dia normal-normal aja. Dan disitu sih gue baru ngerasain ya kalo misalnya ternyata. Kadang-kadang dia bisa sekreatif ini karena ada orang juga di rumah dia. Yang ngatain hal yang sama ke dia. You know so sayangnya ya gue sering banget ngomong ini sih. Hurt people hurt people. Orang yang tersakiti di rumah itu akan berusaha menyakiti orang lain gitu. Iya. Jadi you know your negative haters comments itu most probably adalah cerminan dari ya hidup mereka juga sih. Iya hidupnya dia bener-bener. Sedih sih. Tapi ya tapi saat itu gak mungkin lu merasa kayak gitu. Karena lu kayak ngerasa sedih. Tapi kalo sekarang kalo misalnya gue ditanya gimana pada saat dismiss itu. Gue balik lagi ke kasih karunia Tuhan pada saat itu. Jadi gue berpikir gini. Ternyata gak ngaruh ya latar belakang gue dilahirin di keluarga apa. Ternyata gue bisa capai apa yang gue mau. Itu yang gue selalu tekankan gitu kayak. Mungkin banyak temen-temen juga yang kayak mengalami hal yang sama kayak gue. Pasti kecewa dengan orang tuanya akhirnya cita-citanya impiannya akhirnya jadi hancur gitu. So good ya. Tapi kalo sekarang gue pikir-pikir gitu kayak. Oh kalo kita jalan sama Tuhan gitu kalo kita misalnya tetep minta pimpinan Tuhan. Ya kita mau dilahirin di keluarga apapun dengan latar belakang apapun juga. Ya ternyata bisa gitu kalo Tuhan udah bukain pintu kan gak ada yang bisa nutup. Ya buktinya gue bisa gitu mencapai impian gue yang menurut gue sih kayak. Ya Tuhan gak kasih yang setengah-setengah gitu loh pas lagi smash tuh gak yang. Ya ada kan yang terkenalnya yaudah gitu aja. Pada saat itu 2010 tuh yang dimana yang gue ngerasa kayak wah gila. Kayaknya gak siap deh dengan kayak gini. Setiap hari syuting setiap hari ada foto-foto syut. Pergi keluar kota ngerasain keliling Indonesia gitu dan. Pada saat kecil kan gue berdoanya sama Tuhan gini Tuhan gue pengen jadi penyanyi. Pengen jadi penyanyi yang masuk TV. Punya album gitu. Ya. Tapi waktu dismesh Tuhan kasihnya lebih loh kok. Ya. Gue dikasih nyobain untuk main sinetron. Ya. Tuhan dikasih, Tuhan kasih ke gue untuk jadi beberapa brand ambasador iklan. Ya. Terus kita bertuju bawain acara yang ya yang rame-ramean gak jelas tapi kita dikasih coba itu. Padahal gue cuma mintanya satu pengen jadi penyanyi. Tapi Tuhan kasihnya lebih gitu. Gue penasaran sih hubungan lu sama Tuhan saat itu seperti apa? Biasa aja. Pas lagi di smash. Lu kan saat itu lu sempet marah sama Tuhan dan lu ninggalin Tuhan malahan. And yet lu bisa ngomong sekarang kalau misalnya Tuhan memberikan lebih. Saat itu lu belum balik ke Tuhan juga kan. Belum balik. Berarti pas lagi di smash pun lu sebenarnya masih kayak. Masih ya gak lah gue gak perlulah ke gereja. Ya. Bahkan lu gak you know gak kenal sama Tuhan malahan gitu kan. Ya itu ya pada saat itu sih gue merasa kayak tuh gue hebat nih. Karena gue hebat akhirnya gue masuk smash terus smashnya terkenal. Gue bisa main sinetron tapi gue gak yang kayak oh ini kayaknya Tuhan kasih gitu. Sekarang baru kepikiran. Kalau sekarang baru kepikirannya ternyata baru kepikirannya. Kalau dulu ya enggak gitu. Karena gue pikir ya itu dengan kekuatan gue sendiri usaha gue sendiri ikut audisi dan lain sebagainya. Gue latihan dengan keras dan lain sebagainya gitu. Pada saat itu kayak seperti itu dan pada saat itu juga hubungan gue sama Tuhan ya. Hanya sekedar gue ke gereja untuk sebagai formalitas posting. Supaya orang tau gue ke gereja. Padahal kalau misalnya ditanya tadi firmannya apa gue gak tau. Iya lu sibuk main sosial. Atau ketiduran gitu. Iya. Itu sih pada saat itu. Cuma untuk absensi gitu ya. Iya. Jadi waktu itu gini misalnya. Ya pasti tau lah maksudnya di Jakarta anak muda party tuh kayak yaudahlah biasa gitu. Jadi waktu itu mindset gue gini. Sabtu gue pati gue ngaco Sabtu harus balance dong besoknya ke gereja gitu. Iya. Dulu gitu. Ya tapi ke gereja juga ya gak dengerin firman Tuhan juga. Bro itu sama banget gue juga kayak gitu oh my god. Lu kayak baru ngedeskripsikan hidup gue juga gitu. Iya. Karena dan gue biarpun pokoknya gue udah lah gue yang penting ke gereja aja. Disitu gue mau ngapain terserah gitu ya. Kebanyakan sih most probably gue mikirin abis ini makan apa. Makan apa? Abis ini makan apa? Most probably gitu ya. Kayaknya gue belum kesini deh. Kemarin ada temen gue bilang makanan ini enak blablabla. Iya. Nah tapi gue minta sama Tuhan kalo misalnya selama satu minggu hidup gue baik ya. Jangan sampe ada kesialan ya. Karena gue udah ke gereja nih. Iya. Gue udah ke gereja. Jadi gue ngeliat Tuhan tuh transaksional banget gitu. Gue penasaran akhirnya ketika smash. Bubar. What happened? Dan itu kan lu pasti ada ketakutan juga dong ketika smash udah gak lagi you know. Rafael sendiri udah bukan jadi bagian dari sesuatu. Sehingga lu harus sekarang berjuang sendirian udah gak bertuju lagi. Pasti ada ketakutan kali karena itu perubahan tuh. Iya. Perubahan identitas juga. Banget banget. Karena memang yang terbiasanya kita punya tujuh kekuatan bareng-bareng gitu. Dan sekarang harus sendiri. Harus puter otak sendiri ini gue harus ngapain nih nextnya. Biasanya ada yang ngurusin oh ya nanti smash bakal begini-begini. Kan kalo sekarang sendiri pun juga ya kita yang harus berjuang sendiri gak bisa ada yang backup gitu loh. Ibaratnya kalo misalnya gue nyanyi kalo bertuju kalo gue lagi gak enak suara bisa digantiin yang orang lain. Kalo sekarang kan memangnya gue ya mikirin sendiri gitu. Ada ketakutan gak sih saat itu lu gak seterkenal dulu lagi pas lagi masa di smash. Lu gak bisa ngerasain atau nyicipin ketenaran yang lu dapetin dulu pas lu lagi di smash. Oh iya pasti pasti banget jadi selalu khawatir kok selalu khawatir setiap harinya gitu kayak wah gue bakal dapet kerjaan apa nih sendiri. Selalu membandingkan dengan personil yang lain juga. Wow. Kalo misalnya sekarang personil yang lain dapet kerjaan kok gue gak ya gitu. Of course. Dulu seperti itu itu banget kadang-kadang kalo misalnya personil yang lain dapet gue yang kayak selalu kecewa gitu ngeluh sama tuan-tuan. Kenapa gak kasih kerjaan yang sama sama yang lain gue kurang apa sih misalnya gitu. Padahal gue juga sama nih bisa ini bisa itu gitu. Dulu selalu kebanyakannya mengeluh sama Tuhan. Lu pernah nagih hutang juga gak ke Tuhan? Kayak gue sering banget soalnya gue kayak Tuhan kan gue udah baca injil tiap hari kenapa dia yang dapet job gitu. Iya, iya, iya. Ya pernah lah itu pasti manusiawi ya. Pasti manusiawi gitu. Apalagi ketika kalo misalnya pasti di tengah-tengah gue ke gereja gak dengerin firman tapi ada satu yang nyangkut karena relate sama kita kan. Ya. Pada saat itu kan ya itu makanya gue kan udah ke gereja gue udah ngerti loh firman Tuhannya. Kalo ditanya lagi gue bisa ceritain tapi kenapa ya dia kerjaannya lebih banyak dari gue gitu. Wow. Pada saat itu kayak gitu sih ketakutannya ya itu. Takutnya akhirnya gue harus balik ke Garut dagang gitu jualan di toko gue takut banget karena kerja kantoran untuk jualan kayak bokap nyokap gue kayaknya gak suka banget. Karena gue sukanya sama dunia entertainer ini jadi memang ketakutan itu pasti ada ketika Smash itu harus gak seproduktif dulu lah gitu. Karena gue merasakan juga kayak dari semua fans-fans juga mereka kayak sempet ada yang ngomong gini, kita gak suka kalian jalan sendiri-sendiri. Kita sukanya kalian jalan bareng-bareng gitu. Sedangkan kan memang waktu itu Smash juga kontraknya cuma 3 tahun gitu. Dan ini juga sebenernya sampe sekarang gak ada kontrak yang mengikat kita untuk grup gitu. Jadi kita personal karena ya udah menganggap Smash ini adalah awal dari semuanya yang membesarkan nama kita jadi Smash ini harus tetep ada. Gitu sih kok. Right. Akhirnya gimana ketika Smash bubar saat itu, sorry gue bilangnya bubar atau gak tau ya kayak soalnya kan udah kemana-mana nih kayak gue gak tau ya bilangnya. Karena gak bubar juga gitu. Udah bubar sih sebenernya cuman ya udah kita masing-masing ada pekerjaan sendiri juga gitu. Karena kan kita kontraknya cuma 3 tahun di awal aja. Setelah itu kita boleh bebas Smash nya masih tetep ada lu dengan kerjaan masing-masing. Atau Smash nya mau bubar juga ya bebas tapi kita memutuskan kayak ya udah Smash nya tetep ada tapi kita boleh ambil job masing-masing ya gitu. Nah akhirnya lu juga mulai ikutan kayak lu bersolo karir lah. Iya bersolo karir gitu kayak apa karena passion gue dinyanyi puji Tuhan waktu itu ada label yang sign gue untuk gabung ke dia juga as soloist ya udah. Right. So setelah lu akhirnya bersolo karir lu kan sempet ya pengen Smash tuh pengen reunian lagi lah kayak gitu kan. Iya. Itu kalo gak salah tahun 2020 awal. 2020 awal ya 2020 awal kita akhirnya bikin single lagi. Oh wow oke. Cuman berlima kali ini bukan berlima. Pada waktu itu featuring sama Om Leo pada waktu itu dan sebenernya itu yang berasa kayak awal Smash ada lagi. Semangat kita berlima tuh kayak gak tau kenapa tiba-tiba satu frekuensi lagi gitu. Oke. Ketika lagi recording ketika lagi workshop semuanya semangat lagi. Jadi sebelumnya sempet udah frekuensinya udah ngaco banget lah. Wah kita vakum lumayan lama sih lumayan lama gak bikin single gak bikin apa tuh lumayan lama dan kita yang lose kontak akhirnya. Gara-gara kayak Morgan udah sibuk sama film. Orang gak sibuk nge-host misalnya. Iya. Kita juga sibuk dengan kegiatan masing-masing akhirnya. Dan waktu itu kayaknya mungkin egonya kayak ah gue jalan sendiri duitnya lebih gede daripada Smash. Harus bagi tujuh temen. Iya gitu. Jadi yaudah dan gak ada yang ngurusin juga Smash akhirnya yaudah. sendiri lagi kan pada saat itu tapi di tahun 2019 akhir gak tau kenapa tiba-tiba kontakkan lagi di grup chat mau gak kita bikin lagi gitu. Kita ngumpul lagi ngobrol, 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 ngobrol lebih dalam lagi ternyata kangen juga ya. Kangen juga dan akhirnya ada satu label yang mau produce kita beberapa single yaudah akhirnya kita jalan lagi. Dan itu sempet lumayan lah 2020 awal itu kita udah terima job lagi gitu. Bahkan kita lebih prioritasin jadwalnya Smash karena lumayan hektik juga saat itu. Oh wow. Dan akhirnya si label ini juga memutuskan kayak udah lah Smash bikin EP lagi nih bikin mini album. Karena lumayan juga nih ya fansnya masih tetep antusias gitu. Iya. Tapi berhenti semuanya gara-gara corona. Gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi semuanya berhenti. Oh my goodness itu bener-bener stop. Jadi tadinya udah mulai momentumnya udah mulai ada. Iya. Udah mulai ada kayak naik lagi gitu ya tapi di stop. Di stop. Wah. Sedih sih. Sedih. Karena gak cuman Smash aja yang di stop dan semua kegiatan gue juga di stop. Iya. Gara-gara pandemi itu yang gue ngerasain imbasnya ngerasain banget. Kayak gimana tuh? Iya gue harus sampe kayak apa ya merasa kayak gini. Aduh kenapa gue ada di titik ini ya sampe gue harus jualan makanan yang gue bikin sendiri setiap hari gitu. Karena memang bener-bener saat itu jobnya gak ada. Tunggu-tunggu gue ngeliat pas lagi pandemi emang banyak banget orang jualan makanan. Banyak banget gitu ya. Tapi itu emang karena ya latah aja gitu. Lo jualan makanan karena harus survive atau emang latah untuk ikut-ikutan jual kue? Harus survive sih. Harus survive pada saat itu gue juga ada beberapa tanggungan kayak maksudnya nyokap juga perbulan gue harus penuhin gitu. Terus ada beberapa cicilan yang harus ditanggung juga gitu. Right. Dan kalo gue pikir gini aduh gila kalo gue gak kerja-kerja lama-lama tabungan gue abis gimana ya gitu. Jadi lo jualan makanan makanan apaan? Jualan makanan tuh itu jadi kayak makanan baso aci. Oke. Baso aci yang memang bener gue bikin sendiri kok itu yang kayak gue ngulenin sendiri. Iya, iya. Gue yang kayak telepon adek gue gimana nih resepnya apa ya gitu. Terus dapet pesenan kadang-kadang sepi juga gitu. Iya. Kadang-kadang rame dan akhirnya kewalahan gak sempet akhirnya telat apa dan lain sebagainya. Wah ngurusin semuanya sendiri. Lo minta maaf sendiri segala ke kliennya. Iya, iya, iya. Pada saat itu gitu dan gue ngerasa pada saat itu gue bilang lagi sama Tuhan kayak. Tuhan aduh gila gue gak nyangka ya ada di titik seperti ini gitu. Maksudnya ketika gue udah ada di sebagai si Rafeltan ini gak kepikiran loh gitu. Gue harus jualan makanan lagi buat memenuhin kebutuhan gue sehari-hari gitu. Ini ketakutan terbesar lu barusan soalnya lu bilang gitu. Kayak gila ketakutan gue adalah apakah gue harus balik lagi ke Garut? Apakah gue jadi dagang baju lagi dan lain-lain. Dan sekarang ini kayak lu dari seorang Rafael Smash abis itu bersolo karir di Rafael Tan. Sekarang harus jualan bakso aci gitu. Iya, iya. Like gila secara ego dan secara harga diri tuh kayaknya bener-bener lagi di inin juga kayak bakso aci gitu. Iya, dulu sebelum-sebelum gue jualan juga gue udah mikir gini wah gila gue malu banget nih gitu. Iya. Pasti orang-orang ngeliat kayak ya lu sampe jualan makanan gini ya berarti lu udah gak dapet pemasukan sama sekali gitu. Iya. Tapi mau gimana lagi gue harus kalahin ego itu yang bikin gue malu ya yaudah gue harus bertahan gitu di Jakarta dengan pengeluaran yang lumayan pastinya gitu untuk bayar listrik lah bayar apa dan lain sebagainya. Ya mau gak mau gitu yaudah gue siap lah untuk menanggung malu. Wow. Dan pada saat itu ya itu yang ada di pikiran gue gini kayaknya gak seharusnya deh gue ada disini. Iya. Setelah gue balik sama Tuhan. Iya. Gue sempet dikasih satu waktu itu Pastor Christopher tapi Heru yang kotbahnya itu relate lah sama gue ini. yang gue yang bilang sama Tuhan-Tuhan gak seharusnya gue jualan makanan ini. Dan waktu itu Pastor Christopher itu bilang gak seharusnya juga loh Tuhan dibohongin sama kita. anaknya gak seharusnya loh jadi gue mikir kayak pas gue bertobat kan gila gue tuh gak pernah prioritasin Tuhan sama sekali. Gue selalu bohong gue gak pernah mikirin gimana rasanya Tuhan hidup gue yang kayak begini gitu. Kayak yaudah bodo amat gitu. Ya itu juga yang Tuhan rasain gak seharusnya loh Tuhan disakitin hatinya sama lu Rafael. Gak seharusnya loh Tuhan pernah lu tinggalin. Gak seharusnya loh Tuhan mati di kayu salib buat nebus dosa lu Rafael. Itu disitu yang kayak. Tapi dia ngelakuin semuanya. Tapi ngelakuin semuanya dan gue kayak wah gila ya kemarin gue salah juga nih. Begitu gue dihadepin gue harus jualan makanan gue selalu bilang sama Tuhan. Tuhan gak seharusnya saya ada di kondisi seperti ini. Dan gue pas lagi denger Pastor Christopher itu ngomong ya oh iya juga ya. Dan Pastor itu bilang kayak harusnya lu bersyukur ketika lu merasakan gak seharusnya lu digituin. Berarti lu merasakan hal yang sama yang Tuhan rasain. Gak seharusnya Tuhan begini gak seharusnya Tuhan begini. Gak seharusnya Tuhan tidak meninggalkan lu ketika lu ninggalin dia. Iya. Gak seharusnya Tuhan mati di kayu salib ketika lu masih berdosa. Iya. Tapi dia ngelakuin semuanya itu karena emang dia ya dia itu cinta gitu. Iya. Jadi apa yang lu lakukan setelah itu? Ya udah abis itu gue tetap melakukan itu tapi cuman bertahan beberapa lama. Karena ya gue pikir kayak tetep juga gak bisa nutupin semuanya. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk baliklah ke Garut. Karena pasti living cost gue di Garut dibandingkan dengan di Jakarta akan jauh lebih. Lebih gak banyak lah di Garut. Karena gue kan ada nyokap bisa makan bisa bareng sama nyokap. Berapa lama di Garut akhirnya? Hampir tiga bulan. Tiga bulan di Garut itu bener-bener yang gue gak ngapa-ngapain. Gue quality time sama keluarga aja. Ya. Untung masih dikasih keluarga yang luar biasa yang masih mau menerima. Maksudnya ya selalu support gue meskipun gue lagi gak ada kerjaan gitu. Adek-adek gue ponakan-ponakan gue. Wow. Dan itu juga salah satu ketakutan terbesar lu gitu untuk balik ke Garut. Akhirnya gak balik itu gue udah mikir aneh-aneh kok. Gue udah mikir aneh-aneh. Wah kalo sampe beberapa bulan ini gue gak balik-balik ke Jakarta kayaknya gue udah harus mikirin nih gue harus punya usaha apa nih di Garut gitu. Iya. Akhirnya balik ke Jakarta lagi gimana? Akhirnya balik ke Jakarta lagi waktu itu ada kerjaan. Akhirnya kerjaan. Dan itu pun juga cuman syuting satu kali aja. Awal-awal sih gue bilang sama manajer gue gini, Kak kalo misalnya syutingnya cuma satu kali kayaknya berarti ongkos juga. Nanti gak ada kerjaan lagi gue harus balik lagi. Terus ada kerjaan balik lagi ke Jakarta. Yaudah lah gak usah awal-awal gitu cuman kesini-kesini kayak lumayan juga ya. Buat nutupin maksudnya buat nambahin tabungan gue yaudah lah gue syuting aja lah meskipun satu kali gitu. Akhirnya yaudah gue pergi ke Jakarta lah saat itu karena ada syutingan itu. Dan ternyata ini rencana Tuhan juga gitu. Ada syutingan ini dan gue mau akhirnya ngambil kerjaan ini. Oke. Waktu ke Jakarta pasti ngerasain beda lagi ya. Aduh gila gue harus kembali lagi ke ibu kota yang kejam ini gitu. Dengan kesendirian gue jauh dari keluarga lagi gitu. Dan gue gak tau kedepannya akan ada apa gitu. Yaudah akhirnya di apartemen seperti biasa sendirian. Cek-cek sosial media terus udah gitu akhirnya gue nemuin salah satu video adalah video Daniel tetangga kamu. Saat itu tetangganya adalah Gisel. Oh wow oke. Tapi yang part satu ya. Yang part satu. Jadi waktu itu gue menemus sepenggal potongan videonya di Instagram. Akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke Youtube. Gue pengen tau nih cerita keseluruhannya kayak apa. Karena menurut gue kayak wah ini menarik sekali nih. Gisel kan kayak lagi falling in love sama Tuhan Yesus gitu. Akhirnya gue pindah ke Youtube gue tontonin semuanya. Wow. Yang episode di Gisel itu semuanya. Dan ada satu episode dimana Gisel itu ngomong kayak. Waktu itu ada temen gue datang ke coffee shop gue sama pacarnya. Pacarnya adalah pendeta. Terus gue didoain lah sama pendeta itu. Dan doanya pendeta itu tuh apa yang gue alami sebelum-sebelum itu semua diucapkan. Bentar bentar. Ini kayaknya yang dimaksud temennya Gisel yang pacarnya pendeta kayaknya gue kenal nih. Oke. Gitu. Gue kenal nih. Terus akhirnya setelah beres video nonton video itu. Kayaknya gue pengen juga nih didoain sama pendeta. Wow. Itu gue yang kayak aneh sendiri sih. Dan gue juga gak tau kalo misalnya pendeta itu ada nanya mau didoain apa Rafael. Ya. Gak tau pengen didoain aja gitu. Wait jadi tapi lu emang udah biasa kayak minta didoain gitu sama orang dan. Enggak sama sekali enggak gue gak percaya orang yang doain gue. Gue percayanya gini mau doa pendeta siapapun saat itu maksudnya. Doa gue sama apa sama lu. Iya. Gak perlu lah kita didoain pendeta kan kita doain juga sendiri bisa. Bisa langsung iya. Bisa langsung terus udah gitu kok gue tiba-tiba pengen didoain ya. Wow. Gara-gara wow ini amazing sih gue udah bisa ngebayangin headlinenya. Gara-gara nonton Daniel Tetangga Kamu episode Giselle. Rafael Tan mau didoakan. Untuk pertama kalinya. Wow. Iya ternyata memberkati itu loh. Wow. Video-video lu tuh. Oh thank you. Dan dari situ gue mengikuti video-video yang lain gitu. Video-video yang lainnya. Soalnya sampe sekarang ini gue masih kayak apa ya masih. Belum ngedenger sebuah cerita dimana lu mulai mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Dimana lu mulai memutuskan. Iya. Baru ini yang pertama kali nih lu kayaknya ada kayak oke gue mau dong didoain gitu. Kayak gue pikir ada kayak apa ya gue mau mulai berjalan ke arah Tuhan setelah nonton si videonya. Iya. Apa yang part 1 nya Daniel Tetangga Kamu sama Giselle itu ya. Dan saat itu besoknya waktu harinya dimana gue harus kerja. Dan manajer gue kan biasa temenin gue gitu. Waktu itu gue bilang ke manajer gue gini. Kak gue kemarin nonton videonya Giselle di Daniel Tetangga Kamu terus. Itu ada si pacarnya si ini tuh doain dia loh gitu. Gue pengen loh didoain sama dia. Terus dia gak yang kayak apa mau didoain gitu. Karena dia yang paling dia juga tau kalo gue gak pernah mau didoain sama siapapun gitu. Manajer gue ini. Dan gue liat mukanya kayak kaget gitu kayak. Oh mau didoain. Iya. Iya pengen didoain aja. Oh tapi kan dia lagi gak ada di Indonesia katanya gitu kata manajer gue. Iya sih yaudahlah gitu. Akhirnya udah karena dia manajer gue yang nyetir gue kayak biasa cek-cek lagi sosial media. Ternyata ada yang direct message gue dan adalah temennya Giselle itu. Oh my goodness. Oh my goodness. Gue ngomongin lah Ci Esther namanya Ci Esther. Ya. Dia nge DM. Dia nge DM gue yang memang pada saat itu gak pernah maksudnya jarang lah untuk ngobrol sama Ci Esther ini. Tiba-tiba dia komenin story gue yang pas lagi swab PCR. Iya. Ngeselin banget sih ditusuknya itu hidungnya dua-duanya. Iya nih Ci aduh sakit banget. Wow. Lagi ngebales gitu gue langsung gemeteran gitu langsung kayak. Wow. Hah kira harus kan gue baru ngobrolin ini kayak. Ini ada apa ya. Wow. Akhirnya gue ngobrol lah sama si Ci Esther gitu. Ci semalam gue nonton vlognya Giselle sama kodanil. Itu pasti lu ya yang dateng ke coffee shopnya terus pacar lu, pacar lu saat itu. Doain Giselle ya. Iya katanya. Aduh gue sampe berkaca-kaca kata Ci Esther nontonnya. Iya gue juga merinding atau bilang gitu gue pas denger lu makanya. Dan gue kaget juga tiba-tiba lu direct message gue gitu. Gue pengen didoain lah gue bilang gitu. Iya nanti ya kalo misalnya orangnya ke Indonesia. Akhirnya gue udah lah syuting. Syuting pada saat itu juga. Harusnya syutingnya cuma satu acara. Di TV itu satu acara cuman pas lagi syuting itu ada satu acara yang malem. Ngubungin manajer gue kayak. Kak Rafael bisa syuting gak malem ini? Sekalian lah gitu. Ya udah gue pikir juga ya udah sekalian di netv ya udah dateng aja maksudnya syuting-syuting aja gitu. Ya temanya misteri katanya temanya misteri. Iya jadi waktu itu dibilang katanya mungkin Kak Rafael ada pengalaman misteri apa. Nanti bisa di share aja kayak gitu. Nah kebetulan memang ada waktu itu pengalaman misteri. Waktu di Garut? Waktu di Garut. Nah yang menariknya gue itu waktu itu satu segmen sama anak Indigo. Oke. Sama anak Indigo pas lagi sebelum kita mulai syuting tuh. Kita satu backstage gitu kayak ya ngeliat-ngeliat ketawa-ketawa gitu. Hai hai gitu. Padahal saat itu gue belum tau bahwa ini tuh ternyata anak Indigo gitu. Oke. Pas lagi live on air baru tau kalo oh ternyata ini anak Indigo. Dan gue gak yang berusaha untuk nanya-nanya eh gimana gini-gini. Engga gitu gue diem-diem aja gitu setelah gue ceritain pengalaman misteri gue. Terus mereka ngobrol akhirnya Desta waktu itu nanya lah. Ya. Menurut kamu katanya. Rafael ada yang ngikutin gak? Males banget. Terus dia bilang ada katanya. Males banget. Ada katanya. Ada kak yang ngikutinnya cewek matanya sipit masih muda kok. Terus gue gini. Oh yaudah gue kayak cuman gini aja. Oke nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan itu kayak gitu ya. Pas komersial break gue nanya beneran kayak. Emang beneran ya ada yang ngikutin? Iya lu pasti cuman untuk rating deh. Emang beneran ya ada yang ngikutin? Ada kak katanya. Tadi yang kamu sebutin? Iya tadi yang aku sebutin. Lah gue tuh bukannya takut ganggu apa ya. Ya kalo dia menampakkan diri takut. Tapi kan takutnya maksudnya ganggu kesehatan lah. Atau apa gitu ganggu ya. Terus akhirnya gue tanya ini yang ngikutin aku ganggu gak ya? Itu gimana? Kak Rafael ngerasainnya gimana selama ini? Ya so far sih gak ada yang pernah tiba-tiba jeng-jeng di depan gue gitu. Cewek sipit gitu yang menampakkan diri gak ada sih. Oh yaudah. Kalo... Selama dia gak ganggu ya apa-apa gitu. Ya udah gak apa-apa. Cuman ya gue ngerasa kayak risih aja loh gitu. Ya iya lah. Udah dikasih tau ada yang kayak gitu jadi risih gitu. Ya. Jadi pas lagi pulang syuting itu akhirnya gue ngomong lagi ke manajer gue. Kak gue udah tau sekarang alesan kenapa gue minta didoain. Ya udah dia bilang kata manajer gue ini yaudah nanti gue hubungin kakak rohani gue. Namanya Mbak Emy nanti coba mudah-mudahan dia lagi gak sibuk dan bisa doain lu katanya gitu. Ini agak-agak kita jadi dari tentang kamu misteri nih. Iya iya. Mulai masuk ke arah spiritual nih sekarang nih. Oke oke. Terus udah gitu pas pulang akhirnya manajer gue kontak Mbak Emy ini. Terus Mbak Emy ini pas puji tuhannya dia baru nyampe dari NTT udah lagi ada di Jakarta. Terus dibilangin kayak Mbak Emy bisa gak tolong doain Rafael? Oh mau didoain ya? Oh boleh kata Mbak Emy. Nah Mbak Emy ini tuh sebelum nelfon Mbak Emy ini si manajer gue bilang ya mudah-mudahan lah ya. Dia gak sibuk dan bisa doain langsung gitu. Biasanya kadang-kadang Mbak Emy cuma bilang gini yaudah deh kamu doa disana. Saya doa disini nanti kita doa bareng-bareng. Gak yang langsung aku berdoa gitu gak ya. Iya iya jadi ini tipikal si Mbak Emy ini emang pendoa ya? Emang kerjaan dia adalah? Dia misionaris pendoa ke bangsa-bangsa. Wow. Jadi keseluruh dunia. Untuk ngedoain orang gitu ya. Untuk ngedoain orang gitu. Jadi semacam kayak modern prophet kali. Kayak i think yang biasanya ngasih bernubuat misalnya kayak gitu dan lain-lain. Iya 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 iya. Nah pada saat itu Mbak Emy cuman bilang gini oh boleh deh tapi gak malam ini karena aku baru pulang dari NTT. Iya. Aku agak sedikit migren paling besok aja pagi setelah aku doa pagi di gereja nanti aku telepon Rafael. Oke. Kayak gitu. Udah besok paginya akhirnya gue di telepon Mbak Emy terus akhirnya Mbak Emy nanya Rafael mau didoain apa? Akhirnya gue ceritain lah tentang si anak indigo ini ngeliat. Betul. Terus Mbak Emy juga bilang kayak oke katanya. Memang semalem juga aku begitu Yeni manajer gue ini whatsapp aku. Terus udah gitu aku tiba-tiba mejemin mata aku rebahan. kan memang di belakang kamu ada yang ada satu makhluk nenek-nenek yang sedang mengikuti kamu katanya gitu. Wesh. Tapi kan iya itu kan anak muda kan yang kemarin itu kan. Makanya gue langsung ngomong ke Mbak Emy. Mbak Emy sorry ini yang dibilang anak indigo itu cewek muda sipit loh. Kok jadi nenek-nenek ya. Ya namanya iblis katanya gak punya wujud yang baik. Jadi ketika dia merasa dilihat sama orang yang bisa ngeliat dia dia akan berubah wujudnya menjadi yang lebih baik gitu. Yang tidak menakutkan. Wow. Karena iblis bisa berubah menjadi apa aja katanya gitu. Wow. Oh gitu. Dan si Mbak Emy ini bisa ngeliat wujud aslinya. Bisa ngeliat wujud aslinya. Kayak dibukakan lah matanya gitu ya. Iya. Oke. Terus akhirnya gue langsung wah oh gitu. Ini lebih ngeri lagi. Iya. Terus yaudah akhirnya yaudah gue bilang kayak yaudah Mbak Emy aku pengen didoain. Maksudnya ya supaya gak ada kuasa kegelapan itulah dalam hidup gue gitu. Karena gue merasa risih juga lah gitu. Oh boleh katanya. Terus Mbak Emy bilang gini. Kamu siap untuk didoain katanya. Ya of course. Enggak gue tapi gini gue mikir gini. Baru kali ini nih ada orang yang mau gue minta didoain nanya dulu kamu yakin mau didoain. Biasanya kan kalau misalnya pastor tolong doain aku oke mari kita berdoa. Gitu. Gak pernah nanya kamu yakin mau didoain sama saya. Wow. Ini Mbak Emy tiba-tiba pikir kamu yakin mau didoain gitu. Terus gue nanya loh kenapa Mbak Emy gitu. Ya kalau kamu yakin didoain aku akan doain. Tapi kamu harus bener-bener komitmen untuk cari Tuhan setelah ini. Kamu harus pelajarin firman Tuhan. Kamu harus bener-bener meninggalkan kehidupan kamu yang lama katanya. Karena kalau misalnya kamu setelah didoain terus kamu masih tetap dengan kehidupan kamu yang lama. Kamu main-main sama Tuhan. Iblis itu akan mengobrak abrik kamu tujuh kali lebih dahsyat dari sekarang. Kayak gitu. Nah tapi gue gak mikir kayak gue aduh tak. Ya kalau misalnya gue mikir kayak gini aduh bisa gak ya nih gue gitu. Bisa gak gue ninggalin kehidupan gue yang lama gitu. Bisa gak ya gue tiap hari cari Tuhan. Kayaknya repot banget deh baca firman Tuhan aja. Biasanya baca Alkitab aja gue suka ketiduran gitu bisa gak ya. Gitu pas saat itu mikir kayak gitu bisa gak ya. Tapi pada saat itu gue gak ada yang berpikir kesitu kok. Mungkin kalau dulu kayak misalnya ke gereja misalnya gini. Mungkin hari ini ada yang mau terima Tuhan Yesus gitu. Gue selalu mikir gini. Ini aneh deh ditanya lagi ada yang mau terima Tuhan Yesus. Kan semua orang yang ke gereja udah terima Tuhan Yesus sekali. Ternyata bukan loh. Ternyata maksudnya tuh kayak menerima secara pribadi pertemuan langsung dengan Tuhan gitu. Kayak komitmen diri sendiri untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Waktu itu gue mikirnya gini. Ah gue kan udah ke gereja gue udah terima Tuhan. Jadi gue gak pernah angkat tangan untuk didoain lagi. Nah pada saat itu juga gue bisa mungkin akan berpikir seperti itu. Pada saat Mbak Yemi bilang kayak. Iblis akan mengobrak kabri kamu tujuh kali lebih dahsyat. Gue bisa berpikir gini. Ah Mbak Yemi nanti lagi deh. Takutnya gue melakukan hal yang sama. Takutnya gimana gitu. Tapi pada saat itu gue dengan yakin. Dan gue dengan jelas ngomong sama Mbak Yemi. Saya yakin Mbak Yemi. Mbak Yemi langsung ngomong kayak gini. Puji Tuhan haleluya setelah sekian lama ya dek. Gue bingung juga nih. Hah setelah sekian lama. Gue kayak bingung gini. Ternyata. Manager gue ini. Sudah meminta mendoakan gue. Kepada Mbak Yemi ini. Dari tahun 2014. Eh buset. Tanpa gue tau. Ternyata manajer gue tuh. Ngobrol sama Mbak Yemi ini. Mbak Yemi tolong doain Rafael ya gak tau nih. Aku lagi kepikiran aja Rafael kayaknya butuh didoain gitu. Pada saat itu Mbak Yemi bilang oke dek. Kita berdoa sama-sama untuk Rafael. Kita berdoa suatu saat nanti Tuhan akan tangkap Rafael. Rafael akan balik lagi ke Tuhan. Ya. 6 tahun kemudian. 6 tahun kemudian akhirnya gue bilang. Ya Mbak Yemi. Gue minta didoain. Saya yakin. Bener ya dek. Setelah ini kamu cari Tuhan yang rajin. Ya oke Mbak Yemi. Oh iya udah mari kita berdoa. Berdoa lah Mbak Yemi berdoa berdoa berdoa. Udah beres berdoa terus Mbak Yemi bilang gini. Kamu ikutin doa aku ya. Dan. Cerita yang Gisel bilang. Ketika pendeta itu mendoakan Gisel yang pernah Gisel alami semuanya. Diucapin sama pendeta itu. Dan ini Mbak Yemi juga sama. Mengucapkan apa yang pernah gue rasain sebelum-sebelumnya kok. Sampai gue di tengah berdoa gini. Gue diem dulu gue nangis-nangis-nangisnya. Sampai manajer gue di sebelah gue gini. Kayak. Diem dulu gini kayak. Akhirnya gue lanjutin doa lagi. Setelah itu. Gila. Gue yang kayak. Wah. Brengsek banget ya lu. Brengsek banget kok. Jadi kayak. Hidup Rafael jaman dulu itu brengsek banget gitu. Gila gue. Gimana ya. Sebagai. Sebagai manusia tuh maksudnya yang. Yang. Ya yang seharusnya. Tuhan adalah prioritas nomor. Satu dalam hidup gue gitu. Pada saat itu gue gak pernah loh. Padahal gue bisa memprioritaskan. Orang tuh segimana banget. Tapi gue gak pernah prioritasin Tuhan gitu. Gue saat itu begitu pas tutup telepon. Mbak Emi tuh. Gue yang. Minta maaf sama Tuhan. Kayak. Tuhan. Maafin aku ya gitu. Dan gue berpikir gini. Gila ya Tuhan. Sesetia itu loh sama gue. Padahal gue yang. Wah. Bejatnya luar biasa gitu. Tidak. Tidak mencerminkan anak Tuhan yang punya. Ya. Gak mencerminkan anak Tuhan yang. Sebagaimana harusnya. Menjadi pelaku firman Tuhan. Atau apa gitu. Enggak. Tapi Tuhan gak pernah yang ninggalin gue. Kayak sampe. Ya kalau misalnya. Tuhan mau juga gue udah bisa. Dapet cobaan yang kayak gimana gitu. Tapi Tuhan luputkan semuanya. Dan pada saat gue. Lahir baru itu gue. Gak berhenti-berhentinya gue nangis kok. Sampai mandi pun juga kadang-kadang gue berhenti dulu. Gue nangis gitu. Kayak. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih gitu. Selalu setia sama gue. Dan. Gue sebenernya. Kalau dipikir paksa logika tuh gak layak lah. Untuk diselamatin kayak gini. Karena gue udah terlalu banyak menyakiti hati engkau Tuhan gitu. Tapi engkau. Tetep tangkep. Di waktu yang tepat gitu. Gue merasakan hal itu dan. Ya. Kalau bukan Tuhan yang bikin semua ini. Ya. Gak tau lagi. Kalau gue sendiri sih gue gak akan bisa sih. Tapi Tuhan. Yang melayakan lah gue. Untuk. Kembali sama dia. Ini gak semua orang ternyata yang. Pernah ngalamin ini. You know. Banyak orang pun yang memang. bilang kalau gue rajin ke gereja. Atau ke. Manapun tempat ibadah gitu. Tapi gak pernah ngerasain. Sampai doa itu bisa nangis. Iya. Ngerasain gak layak. Ngerasain. Gak layak tapi tetep dicintain sama Tuhan gitu. Dan Tuhan gak pernah ninggalin. Walaupun kita sempet ninggalin dia gitu. Tapi gak pernah. You know. Kayak. Not everybody ya. Di dunia ini yang bisa. Ya. You know ngerasain itu gitu. Menurut lo. Kenapa sih. Kenapa sih Tuhan. Membuat lo bisa merasakan hal tersebut. Karena. Dia tuh luar biasa punya. 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 Sifat yang. Apa ya. Belas kasihannya luar biasa gitu. Yang gue pikir. Karena dia. Punya belas kasihan yang luar biasa. Dia tidak. Tidak akan. Membiarkan anaknya untuk. Jatuh lebih dalam dosa gitu. Jadi pada saat itu juga. Gue bersyukur. Di saat gue gak lagi kenapa-kenapa. Gak di saat gue lagi. Ada masalah apa gitu. Akhirnya gue memutuskan. Untuk balik sama Tuhan gitu. Ya. Itu yang bikin yang kayak. Wah. Puji Tuhan banget ya. Gak. Gak gue yang harus ngerasain. Mungkin gue sakit jatuh. Maksudnya dirawat di rumah sakit. Gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya gue harus balik sama Tuhan. Di tengah keadaan yang gue biasa-biasa aja. Tapi Tuhan tangkap gue gitu. Itu luar biasanya. Tuhan baik banget sama gue dan. Ya sampai sekarang juga yang kayak. Apa ya. Kalau dipikir pake. Pake. Logika manusia kayaknya gak mungkin gitu. Tapi. Ya itulah Tuhan Yesus. Ya. Ya mau segimana. Kita dulunya kayak apa. Tetep aja gitu. Ayo sini balik lagi. Yuk sini balik lagi. Kan yang memutuskan kita. Tuhan tuh kasih kebebasan buat kita. Ya terserah lu mau ngikutin yang mana. Dan pada saat itu akhirnya gue memutuskan untuk. Ya udah. Ini udah saatnya sih gue gak main-main sama Tuhan. Ini udah saatnya gue. Di sisa hidup gue. Apapun itu gue harus menyenangkan hati Tuhan. Ya. Gila. Gue jadi keinget sih. Kayak ya itulah ya. Cinta mula-mula itu. Ya. Dan it's so beautiful. Apa yang terjadi. Dari momen tersebut. Sama Mbak Emy ketika doain lu dan lu nangis-nangis. Lu bener-bener. Gue yakin banget deh nangisnya. Gue juga pernah ngerasain nangis ini soalnya. Nangisnya itu yang. Ingus lu itu sampe bergantungan gitu di depan lu. Sampai separah itu gitu kan. Lu ngerasa kayak semua cairan dari mata, dari hidung, dari mulut, dari kuping. Semuanya keluar semua gitu kan. Kayak lu ngerasain itu banget. Karena lu untuk pertama kalinya ngerasain cinta Tuhan yang begitu overwhelming. Iya. Ya gak sih yang kayak bener-bener kayak lu gak bisa contain lagi. Lu kayak akhirnya you know. Gue gak tau ya apakah ini dari yang lagi nonton pun ada yang pernah ngerasain hal tersebut atau enggak gitu. Tapi it's you know hidup lu akan berbeda sih. Setelah lu ngerasain itu hidup lu akan berbeda banget sih. Iya dulu sih gue mikirnya gini kok. Kayaknya gue gak sanggup deh ikutin firman Tuhan gitu. Itu semuanya yang bertolak belakang dengan kedagingan kita gitu. Gue yang selalu kayak bertobat nanti lagi deh. Bertobat nanti lagi deh. Gue udah enak loh di keadaan yang seperti ini. Terus misalnya ya salah satunya manager gue tuh yang paling bawelin gue soal rohani gitu ya. Menurut gue pada saat itu dia adalah salah satu orang yang paling annoying buat gue. Karena dia selalu apa-apa dia kaitkan dengan firman Tuhan ini apa dan lain sebagainya. Dan pada saat itu juga gue berpikir kayak kenapa lu nyalain gue sih? Kenapa lu gak nyalain Tuhan Yesus aja? Ya Tuhan Yesus kan yang bikin hidup gue kayak gini. Pada saat itu kan gue gak ngerti bahwa ya pilihannya ada di kita padahal. Tapi pada saat itu gue mikir gini. Enggak lah Tuhan Yesus yang bikin gue dilahirin di keluarga ini. Jadi imbasnya ya gue seperti ini sekarang. Selalu ada pembenaran diri, pembenaran diri. Mau dikasih tau ya tapi kak ini ada firman Tuhannya. Enggak bisa. Pokoknya yaudah ini salahnya. Yaudah takdir gue kayak gini gitu. Tapi kan ternyata memang semua pilihannya ada di lu. Lu mau ngambil, mau ikutin daging lu apa? Lu mau ikutin iman lu gitu. Ya. Dan pada saat itu belum ngerti. Dan akhirnya yaudah untuk sekarang tuh akhirnya jadi ngerti gitu satu-satu. Oh ternyata dulu tuh gue begini tuh ya ternyata bener imang firmannya ada. Seperti ini. Kadang-kadang gue yang suka ngeceng-cengin gitu misalnya. Temen gue yang kayak ya gue pacaran tuh gak pernah ngapa-ngapain. Terus yakin lu gak pernah ngapa-ngapain. Gak mungkin. Apalah cupu lu apa dan lain sebagainya. Tapi setelah gue mengerti ternyata pacaran itu harus dengan pacaran yang kudus tuh. Ya ternyata memang iya gitu. Ya. Kenapanya baru ngerti gitu ya. Kenapanya baru ngerti sekarang gitu. Jadi puji Tuhannya ya setelah ditangkap sama Tuhan ini. Akhirnya gue tiap hari tuh yang dibikin haus sama firman Tuhan. Terus kok. Itu. Gue itu yang gue tunggu-tunggu banget gitu. Karena banyak orang bilang gitu kayak wah ini berarti gue jadi ada kewajiban baru dong. Bukan kewajiban baru. Lu butuh lu kayak haus. Pengen aja gak yang harus disuruh bukan yang kayak oh hari ini gue belum baca Alkitab sih. Enggak tapi kayak pengen aja. Pengen gitu. Atau gak cari-cari kotbahnya siapa gitu. Ah ini kotbahnya ini kayaknya menarik gitu. Jadi setiap hari itu tuh kadang-kadang gue juga yang biasanya kalo nonton Youtube pengen nonton apa. Ini nonton kotbah, 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 kotbah gitu. Dan itu tuh bikin yang jadi dulunya sih gue memikir gini kayaknya dengerin kotbah ngantuk apa dan lain sebagainya. Tapi ternyata tuh menyenangkan. Dengerin kotbah tuh menyenangkan yang bikin kita ya iman kita semakin besar bertumbuh dan bertumbuh lagi gitu. Dan banyak orang yang feeling gak tau ya dulu sih dulu bukan banyak orang. Dulu gue gak usah ngasih tau banyak orang gue. Dulu itu you know berusaha ngelakuin semuanya ini. Supaya gue bisa gak tau ya itulah mendapatkan cinta Tuhan gitu kan. Tapi ternyata sekarang ini ketika gue udah ngerti arti cinta Tuhan seberapa besar ke gue. Gue justru malah mau ngelakuin ini tanpa harus disuruh siapa-siapa gitu. Iya. Dan sebenernya kita emang ngelakuin ini bukan untuk ngadapin cinta Tuhan. Tuhan tuh cinta kita kok. Iya betul. Itu kan seberapa bajingannya kita seberapa brengsekannya kita. Tuhan gak ninggalin kita. Tuhan itu selalu mencintai kita apa adanya. Ya tinggal kitanya aja ternyata. Betul. Dan ketika kita mendapatkan si cinta Tuhan yang begitu luar biasa overwhelming itu. Kita ngelakuin semuanya dengan penuh cinta jadinya. Iya. Dan apa ya. Mungkin temen-temen di rumah juga yang kayak berfikirnya. Ah kalau udah ikut Tuhan. Udah ngerasain cinta Tuhan. Ya Tuhan cinta sama kita. Kita gak akan ada masalah. Uh. Uh. Baru kemarin ngobrolin sama Gisel soalnya. Tapi ternyata kok memang yang gue rasain pun juga ketika gue setelah bertobat gitu. Masalah tuh bukannya gak ada. Malah sampe ketua komsel gue bilang kayak gini. Rafael tetep di jalannya Tuhan ya. Ini tuh kamu lagi dalam kasih mula-mula dan ini iman kita lagi diuji banget lah gitu. Wow. Bukan berarti memang ya betul banget setiap orang yang bilang kalau kita udah ikut Tuhan. Kita bertobat bukan berarti permasalahan itu juga akan hilang begitu saja. Tapi bedanya kita dengan orang lain mungkin kita punya pengharapan yang berbeda gitu. Wow. Kita punya pengharapan yang berbeda kita tahu kalau Tuhan itu udah jauh lebih mencintai kita sebelum kita ada. Udah mati di kayu salib itu sih. Betul. Itu yang selalu bikin kayak yaudah oke. Sekarang tuh gak pernah khawatir kok kalau misalnya ada permasalahan apa tuh. Dulu tuh wah gue kan temperamen banget orangnya. Setiap kalau misalnya ada apa tuh langsung kayak naik darah apa dan lain sebagainya. Tapi ketika gue merasakan kasihnya Tuhan gitu. Lebih damai sejahtera aja. Akhirnya menjalannya kayak lebih slow aja gitu. Tenang aja gitu. Gue malah menantikan gini. Kalau gue lagi dalam masalah gitu ya. Gue bilang sama Tuhan. Tuhan cara Tuhan apa lagi yang bisa gue ceritain nanti gitu. Iya. Cara Tuhan membereskan masalah ini apa yang akhirnya gue bisa ceritain ke orang-orang gitu. Dan gue gak jadi fokus ke permasalahannya tapi gue fokus ke gimana ya nanti Tuhan beresin masalah gue ini ya. Gue bisa cerita apa lagi nih ke temen gue. Bagaimana gue bisa mengubah tes gue menjadi testimoni gitu kan. Maksudnya kayak ini sebuah kesaksian bentar lagi nih. Kayaknya lagi ada masalah ini nih artinya gue akan mendapatkan muzizat lagi dari Tuhan sehingga gue bisa ceritain nih. Iya. Gue bisa testify tentang tes ini gitu misalnya. Iya mungkin dulu kalau sebelum gue kenal Tuhan mungkin gue yang kayak Tuhan kenapa sih kamu kasih masalah yang besar ini padahal gini-gini-gini. Tapi sekarang kayak lebih ke ngobrol aja ya masalah ini tetap ada dan harus kita jalanin gitu. Kita minta hikmatnya sama Tuhan gitu. Iya. Dan menantikan keajaiban apa yang akan Tuhan berikan di permasalahan ini. Oh that is so powerful. Oke. Hubungan lu sama manajer lu sendiri gimana? Like you know dia sekarang maksudnya jadi mulus-mulus aja juga gitu. Gitu dalam cinta Tuhan juga. Haduh gak sih. Tapi bersyukurlah Tuhan menempatkan manajer gue ini yang selalu mengingatkan gue untuk selalu deket sama Tuhan gitu. Meskipun dari dulu juga dia sabar banget ngadepin gue yang kayak yaudah gitu ke gereja cuman buat ke gereja doang. Tapi dia tetap sabar gitu sampe akhirnya mungkin dia salah satu orang yang paling bahagia. Akhirnya gue lahir baru bertobat gitu dan dia selalu cerita gitu ke orang-orang. Ya Rafael ini bertobat dan lain sebagainya. Tapi gak juga sih hubungan gue sama dia tuh ya namanya manajer sama artisnya pasti akan ada adu argumen gitu. Cuman sekarang tuh apa ya gue lebih bisa kontrol emosi gue. Emang tadi kan gue bilang gue temperament banget kok apa-apa. Apalagi sama manajer gue gue bisa marah-marah dan marah banget gitu. Jadi pernah satu saat dimana ada dia skip lah untuk masalah kerjaan gitu. Itu selama gue kenal sama dia 7 tahun itu kayaknya gue paling marah terbesar. Padahal gue udah bertobat loh. Ya, ya. Itu marah terbesar karena menurut gue kayak aduh ini udah gak mungkin di toleransi lagi. Aduh ya ampun lo kayak pegang gue kayak baru kemarin gitu. Akhirnya pas lagi perjalanan di mobil itu gue tereak-tereak gue keluar kata kasar dan lain sebagainya gitu ya. Wah itu udah yang, wah sampe sakit tenggorokan gue aja. Wow. Tiba-tiba lagi gue marah roh kudus tuh berbisik ke gue kenceng banget. Minta maaf katanya gitu. Seorang gue gini kayak gue masih kayak minta maaf apa-apaan minta maaf. Lu tipikal orang yang... Engga dong gengsi lah kok udah marah-marah gitu. Terus dia yang salah juga ya wajar dong gue marahin gitu. Iya. Udah jam gitu. Terus gitu nampak kenceng lagi. Ayo minta maaf yuk. Aduh itu yang gue kayak tarik nafas. Kak sorry ya gue udah ngomel-ngomel barusan. Nangis manajer gue nangis. Karena sepanjang perjalanan gue barengan sama dia kayaknya gak pernah gue yang kayak... Minta maaf. Ya. Itulah maksudnya ketika gue balik sama Tuhan tuh gue bersyukur banget dijagain roh kudus setiap apapun gitu. Setiap apapun yang kita mau lakuin tuh dijaga banget sama roh kudus. Ada cerita juga sih kok. Jadi gue tuh pas lagi pandemi kemarin puji Tuhan dikasih kesempatan untuk kerja syuting di luar Indonesia di Korea. Oke. Itu menurut gue juga mujizat sih. Karena di tengah pandemik gue bisa kerja ke luar negeri untuk syuting dengan pengalaman baru. Wow. Semua krunya adalah orang Korea dari SBS Korea gitu. Dan kalo misalnya dipikir kayak otaknya gila lagi pandemik gini kerja di luar negeri gimana ya. Gue yang barusan jualan bakso aci sama-sama balik ke Gareth gitu gue sekarang di Korea like what. Iya. Dan itu sebenernya tawarannya tuh dari awal tahun 2020. Oke. Dan memang katanya awalnya tuh project pilotnya tuh gak ada nama gue disitu. Oh wow. Akhirnya dateng pas lagi pandemik mundur-mundur terus dimundur-mundurin gitu ke Koreanya. Pada akhirnya mundurnya adalah ke September itu. Dan itu gue pergi ke Korea setelah gue bertobat. Oh. Setelah gue bertobat dan gue mikir gini wah gila ya Tuhan itu berangkatin gue ke Korea setelah gue bertobat. Yang gue pikir-pikir gini kayak kan gue harus ngelewatin karantina 14 hari. Hmm. Dan yang gue lakuin selama 14 hari itu dari pagi sampe sore tuh selalu kayak baca Alkitab. Wow. Dengerin firman Tuhan bisa sehari 3-4 kotbah gitu. Coba kalo gue belum bertobat gue gak akan dengerin itu. Gue akan boring pasti kok. Selama 14 hari itu gue akan boring ngapain lagi ngapain lagi. Tapi pada saat itu karena gue udah balik sama Tuhan gue terus cari Tuhan yang bener-bener yang gak. Bukan yang kayak gue baru balik sama Tuhan gue harus baca firman Tuhan. Dan itu semuanya gue. Bukan kewajiban. Ya bukan kewajiban. Emang lu bener-bener kangen rindu kayak apa ya udah lama gak ketemu mungkin dulu kelas 6 SD lu sempet ninggalin. Abis itu sekarang udah saatnya lu kayak berdialog lagi dengan dia lu kayak melepas rindu aja. Dan lu punya waktu 14 hari buat itu gitu. Iya itu yang gue rasain kayak wadilah Tuhan mundur-mundurin itu ternyata rencananya ini. Baik banget gitu kan. Jadi selama 14 hari itu gue gak berasa apa-apa sampe kayak temen-temen gue manajer gue nanya kak bosen gak? Engga. Terus lu ngapain aja? Ya gue olahraga di dalam kamar terus gue dengerin firman Tuhan aja gitu. Dan banyak banget gue dengerin suara roh kudus pada saat karantina itu. Percaya gak percaya? Yang relate sama lagu yang tadi itu Yesus Sahabatku itu. Jadi satu saat nih satu malem gue tuh mau tidur. Mau tidur. Di karantina di Korea? Di karantina Korea itu setelah gue dengerin firman Tuhan dari Philip Mantova pada saat itu. Terus udah gitu gue mau tidur yaudahlah tidur gitu. Tapi kadang-kadang kan suka dimana kita kalo tidur melayang-layang pikirannya kemana. Dan waktu itu melayang-layangnya pikirannya bukan kemana-mana. Tapi gue pas lagi mau tidur kenapa tiba-tiba di otak gue tuh kayak nyanyiin lagu Yesus Sahabatku itu. Yesus Sahabatku kau mati bagiku. Itu kayak gusar bulak-balik, bulak-balik, bulak-balik gak bisa tidur-tidur. Kalo itu udah menjemin mata dari jam 12 lah. 12 sana tuh kayak jam 1 kayak masih gak bisa tidur. Keputer terus itu lagu itu Yesus Sahabatku. Terus gak lama dari muter-muter lagu itu kayak ada roh kudus tuh bilang kayak gini. Besok bangun pagi dong live Instagram praise and worship. Kamu kan bisa nyanyi. Kayak gini. Apa-apaan nih gitu. Apaan nih. Ya. Kalo misalnya kita pikir pake otak kan mungkin itu kayak apaan sih. Ya. Udah gue hiraukan lah itu. Di Alkitab gak ada Instagram apalagi live Instagram. Iya. Gimana sih nih roh kudus. Iya. Suruh praise and worship lagi. Sedangkan kan gue juga gak tau followers gue apakah akan melihat gue atau enggak gitu. Wow. Terus udah akhirnya gue kayak gak lah udah gue gak hiraukan. Terus keputar kok lagu Yesus Sahabatku gue jadinya. Sampai gue bangun lagi. Iya. Gue buka handphone gue cari Youtube cari minus one gue nyanyi malam itu. Yesus sahabatku. Gitu. Pas lagi gue nyanyi gitu. Tuh kamu bisa nyanyi kan. Besok praise and worship dong. Pake sosial medianya dong katanya buat praise and worship. Wow. Gak gini. Gak mungkin. Hmm. Coba tidur lagi. Ada lagi kok suaranya kok. Gak sampe. Oh ini ya namanya suara roh kudus ya. Wow. Akhirnya disitu gue persiapin oh yaudah gue list lagu untuk praise and worship deh besok. Ya. Dilakuin gak dilakuin yaudah liat besok. Paling gue besok juga. Telat bangun. Atau gimana gitu. Gue alarm lah jam 8 waktu sana. Berarti jam 8 waktu sana jam 6 waktu sini lah. Sebelum alarmnya bunyi udah bangun kok. Oh my god. Sebelum alarmnya bunyi udah bangun. Udah kebangun padahal gue tidur jam berapa tuh jam 2. Iya. Dan itu bangunnya yang seger gitu kayak ngetek gitu udah gak bisa tidur lagi. Terus gini bangun gini. Ya udah ambil sarapan dulu lah ke depan kamar terus gitu makan. Gue sambil mikir lagi gini. Jadi gak ya? Kayaknya gak jadi deh. Udah udah gak jadi. Gak akan ada yang nonton pagi-pagi gitu loh jam 8 pagi. Yang nonton live instagram siapa? Apalagi praise and worship gitu. Apalagi baca renungan. Belum pernah gue kayak gitu. Tapi begitu gitu pas lagi makan. Jangan lupa praise and worship gitu ya. Enggak akhirnya gue juga gak langsung praise and worship mandi. Sebelum itu gue akhirnya olahraga dulu lah sedikit. Ikutin video olahraga terus mandi. Pas lagi mandi gini udah mau. Kan gue rencananya jam 10 sana berarti jam 8 sini. Udah setengah 10 lah gue beres mandi gini. Enggak gak jadi. Enggak jadi live instagram gue gitu. Oke. Terus akhirnya udah gue duduk lah di meja. Di meja yang ada disitu. Buka instagram. Ya udah cobain live instagram gue gitu. Cobain live instagram gitu. Gini udah live instagram tuh masuk yang nonton lumayan 200. Oh lumayan nih pagi-pagi ada 200 yang nonton gitu. Kayak. Biasa kayak hai ya nih aku udah karantina hari kesekian gitu. Ya lagi nonton nih lagi gaji buta gitu lah di kantor gitu. Terus udah gitu akhirnya gue memberanikan diri gini. Temen-temen mungkin live instagram aku hari ini berbeda gitu. Karena hari ini aku mau ngajak temen-temen buat praise and worship. Aku mau bagiin renungan yang tadi pagi udah aku baca gitu. Wow. Mungkin buat temen-temen yang mau tetep stay ikut aku praise and worship disini boleh. Atau mungkin yang ternyata gak nyaman dengan live ini boleh list dari instagram ini gitu. Udah gitu diliat kok gak turun-turun viewersnya gitu. Gitu ya terus gue sempet kayak bacain komen dulu oh iya iya iya. Gue ulang lagi tuh yang tadi ya kalo misalnya mau tetep stay boleh yang enggak boleh list. Gak turun-turun kok yang live nya. Wow. Yaudah. Yaudah saya mulai ya praise and worship nya gue doa. Ya. Gue doa terus gue baca renungan yang gue baca pada pagi hari itu. Gue bagiin terus udah gitu gue nyanyi lah praise and worship gitu. Pas udah nyanyi itu viewersnya paling turun cuman berapa ya kok cuman 30-50 orang gitu. Masih stay gitu. Dan udah beres gue praise and worship gue tuh bacain komen-komen gini. Kak Rafael boleh doain temen aku gak ada yang gagal ginjal gini-gini. Terus akhirnya udah aku doa. Oh iya boleh aku mau berdoa buat temen kamu ya doa. Gila gini terus udah gitu ada muncul lagi kok. Gila. Kak Rafael doain aku dong aku baru kehilangan pekerjaan. Iya pandemi soalnya. Iya iya iya. Oh iya udah doa lagi kan gini. Karena saking banyaknya akhirnya aku bilang gini. Oke bentar yang mau didoain siapa lagi oke aku list dulu nih. Gue catet kok di notes handphone. Akhirnya gue doain gini. Udah kebanyakan ya ampun banyak banget kok yang minta didoain gue gak ngerti. Gila gila. Gak ngerti kenapa tiba-tiba banyak minta didoain sampe ada yang anaknya kena kanker dan lain sebagainya gitu. Yang ngerinding gitu kayak. Gila gue tuh gak bisa lo doa. Tapi ini kayaknya Tuhan di live instagramnya banyak banget yang minta didoain. Ya udah akhirnya gue doain si itu. Udah beres didoain. Setelah gue beres live itu tuh yang didoain tuh besoknya tuh kayak bilang kayak. Terima kasih Kak Rafael katanya udah kasih semangat anak aku elang apa dan lain sebagainya. Nah setelah itu juga gue gitu baru mau coba live di tiktok. Ternyata tiktok bisa live juga. Dan tau gak di tiktok yang nonton pada minta didoain juga gak tau kenapa kok. Padahal bukan konteksnya aku mau present worship di tiktok. Pengen nyobain pertama live di tiktok kayak apa. Minta didoain semuanya juga gitu kayak. Wow. Gila roh kudus tuh. Kayak lagi nge push lu ke arah lu. Purpose lu disini untuk ngedoain orang sih. Kayak gitu gak. Iya gak sih kayak I think you're. Iya. Ya sampe ada juga kayak temen-temen kalau misalnya gue wah lu bakal jadi pendoa siapa. Wah. Jadi gue tuh bersyukur bisa dengerin suara roh kudus itu yang ngelit gue sekarang gitu. Ketika gue mau ngelakuin hal yang gak sesuai dengan firman Tuhan ternyata diingetin gitu. Kenapa lu tau itu suara roh kudus? I mean you know obviously dari sini mungkin ada yang nonton juga kayak suara roh kudus. Iya kan aku juga pertama kayak gitu kok. Gimana cara ngebedainnya? Yang membedakan adalah ketika aku mendengarkan itu dan aku memutuskan untuk melakukannya. Dan ternyata yang aku rasakan adalah damai sejahtera. Hmm. Itu sih yang ya sekarang gini deh maksudnya Tuhan akan bilang ke kita untuk melakukan hal yang baik-baik gitu. Nah kayak salah satu contohnya ya begitu gue lagi marah-marah sedasyat itu. Suruh minta maaf. Itu kan cerminan Tuhan gitu loh. Iya. Yang harus meminta maaf terus kayak sekarang ternyata Tuhan punya rencana begitu live Instagram bukan gue praise and worship aja tapi gue bisa doain orang gitu. Iya. Itu sih. Ya memang gimana ya kalo bisa dipikir pake logika dengerin suara roh kudus bullshit. Ya makanya gak bisa dipikir pake logika pake iman dong gitu. Lu udah ngerasain gitu ya. Ini gue balik lagi di awal gitu ya dimana cita-cita lu adalah sebagai seorang penyanyi, masuk TV terkenal dan lu udah capai itu. Hmm. Udah masuk di smash dan sebagai Rafael Tan sebagai aktor juga sebagai penyanyi juga dan you know kayaknya lu udah pernah ngedapetin itu semua gitu. So what's the point like sekarang ini kayak ya apa lagi gitu yang bisa lu cari gitu. Dan lebih parahnya lagi setelah lu ngalamin itu semua lu masih disuruh jualan bakso gitu gara-gara gak ada pemasukan saat itu gitu. Itu bener-bener lagi di ancurin banget secara ego balik lagi ke Garut. Tiga bulan di Garut tuh berarti bulan apa ya? Bulan berarti... Juli, Juli, Agustus. Wow. Juni, Juli, Agustus. Oke Juni, Juli, Agustus, di Garut tuh ya. Agustus dan habis itu Korea di September. Iya. Itu waktunya cuma satu bulan dimana lu bener-bener kayak hidup lu berubah cepet banget men. Iya. Kayak why ya? Makanya Tuhan kayak bener-bener nyelamatinnya tuh nyelamatin banget. Nangkepnya nangkep banget gitu. Jadi kayak yang lu ceritain sekarang ini lumayan panjang juga gitu lu nonton dan kamu yang episode Giselle. Abis itu disitu lu jadi mencari Tuhan lagi. Minta didoain untuk pertama kalinya. Didoain sama Mbak Emy juga sampai akhirnya lu nangis-nangis dan lain-lain. Sampai akhirnya lu ke Korea dan sampai hari ini. You know hari ini 2021 bulan Maret gitu. Nah you know like just so fast like you know it's... Ya itu cepet banget. Cepet banget dan muzizat yang paling besar sih. Ya. Dalam hidup gue gitu. Jadi tahun 2020 itu meskipun pandemik yang gue rasain tapi ada muzizat Tuhan yang paling besar gue ditangkap lagi sama Tuhan gitu. Ya. Dan disitu ya setelah gue bener-bener balik sama Tuhan tuh gue merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Ketakutan gue ketika gue pergi ke Korea semuanya dihilangkan dengan penyertaan Tuhan gitu. Gue keterbatasan bahasa gue kok pada saat itu semua kan semua krunya orang-orang Korea. Gue bahasa Inggris aja berantakan gitu gue mau komunikasi seperti apa. Ternyata mereka ngerti bahasa Garut. Plot twist. Oke. 5 host ini yang 4 itu kurang lebih mereka tau bahasa Korea. Cuma gue doang satu-satunya yang gak bisa bahasa Korea. Wow. Gue udah berserahlah sama Tuhan. Tuhan kalo misalnya bukan pake kekuatan gue gue gak akan bisa. Gue pokoknya serahin ini kekuatan engkau semuanya yang ada di Korea gitu. Dan puji Tuhan gitu yang bener-bener orang ngomong gini orang SBS gila. Gila si Rafael lucu banget hebat banget bukan gue yang hebat tapi Tuhan yang hebat. Gue gak ngerti bahasa mereka gitu. Kok mereka bisa merasakan kalo gue itu lucu gue itu bekerja lebih baik dari maksudnya lebih baik dari apa yang dia pikirkan gitu. Gue bilang kalo bukan gue itu sih bukan gue banget asli. Gue yang bener-bener kok pada saat itu gak yang mikirin gue harus ngapain ya. Aduh gue harus nanti syutingnya supaya bagus harus ngapain. Gak gue udah serahin sama Tuhan semuanya. Gue gak mikir apa-apa gitu. Dan Tuhan bener-bener gue kan doa nih sama Tuhan. Tuhan setelah Tuhan selamatkan gue tolong kelilingin gue dengan orang-orang yang Tuhan kasih yang untuk jagain gue tetep di track nya Tuhan dimanapun gue ditempatkan gitu. Dan itu Tuhan kasih semuanya. Dikirimin terus. Gue dikasih temen-temen apa ya temen-temen date yang selalu nge-support. Terus udah gitu ada orang-orang baru tuh yang out of nowhere tiba-tiba bisa jadi bapak rohani gue tuh gimana tuh. Wow. Itu tuh luar biasa gitu. Dan dia yang ngebaptis lu akhirnya. Dia yang ngebaptis gue si Papa Daniel ini. Terus ya memang sebelumnya itu jadi jauh sebelum gue bertobat tuh gue punya kerinduan untuk punya single rohani. Gue pengen ya gue awalnya nyanyi di gereja gitu kok gue gak punya lagu gereja. Iya. Gue dari dulu pengen itu cuman ya memang Tuhan juga ngeliat ayah hidup lu masih kayak gitu gimana loh. Kalo misalnya gue punya single rohani terus tiba-tiba orang ngeliat wah gue masih di club lah si mabok. Itu punya single rohani gitu kan. Nah setelah gue balik lagi sama Tuhan semua tuh bener-bener yang Tuhan kasihnya pelak 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 pelak. Single rohani gue gak main-main Tuhan kasih tahun ini empat single sekaligus. Dan percaya gak percaya kok lagu-lagu yang gue kasih itu relate banget sama gue. Wow. Ini yang mau yang mau rilis judulnya kembali itu tentang perumpamaan anak yang hilang. Padahal penulisnya gak tau cerita gue sebelumnya kayak apa. Wow. Itu udah konfirmasi dari Tuhan gitu. Iya. Yang gue bikin kayak udah gak, udah oke. Mulai sekarang sisa hidup gue gue nyenangin hati Tuhan udah gak bisa main-main lagi. Uh. Itu yang semuanya dijagain kok. Di Korea pun juga banyak orang-orang yang baik aja gitu. Hmm. Yang baik banget semuanya di sampe kayak ya kalo mikir pake, balik lagi kalo mikir pake logika kita. Iya. Gak mungkin kalo bukan pekerjaan Tuhan gak mungkin. Iya, iya. Gimana coba tiba-tiba gue dapet tawaran untuk photoshoot sama fotografer Indonesia tapi tinggal di Korea gitu. Terus tiba-tiba temen gue yang di Korea bilang kayak gini, lu kok ada photoshoot? Yang make up siapa? Gak ada gue sendiri aja, gak udah gue siapin semuanya. Dan tau gak itu salonnya itu salon tempat idol-idol Korea di make up. Wow. Dan gue tau setelah gue di Indonesia pas ngeliat postingannya Park Sojun yang main Itaewon Class. Kok ini ada di salon yang kemarin gue pergi di Korea? Oh my goodness. Kalo bukan Tuhan yang kasih ya? Iya, iya, iya. Siapa lagi cowo padahal. Gila. Aduh kok itu bener-bener gue bersyukur gue yang ah gila Tuhan jagain banget. Yang bener kata Gisel kalo misalnya gue bisa endorse Tuhan gue mau. Gue orang kedua yang pengen endorse Tuhan. Gue pengen bilang ke temen-temen kayak ih enak banget. Iya. Ikut Tuhan tuh gak ada yang beban sama sekali kayak gimana. Lu tiap hari pasti akan jadinya haus sama firman Tuhan. Lu tiap hari kayak ketemu orang yang bisa kita bantu pasti kita pengen bantu. Bahkan kalo misalnya kita udah beres bantu orang kayak siapa lagi yang bisa gue bantu ya. Siapa lagi ya gitu. Karena kayak kemarin deh gitu. Temen gue yang udah lama banget gak gue ketemuin gitu. Tiba-tiba kebesit gitu. Kayaknya pengen chat dia deh. Apa kabar ternyata lagi sakit. Lagi sakit ya gue lagi infeksi saluran kencing gini-gini dan lain sebagainya. Hah yaudahlah gue bilang gue doain lo gini-gini gitu loh. Wow. Itu enak banget dibandingkan kebejatan gue yang dulu. Ya mungkin kan dibilang katanya dunia-dunia itu enak banget. Kebutuhan daging itu kalo misalnya kita ikutin lebih enak. Enggak lebih enak ke Tuhan Yesus. Percaya deh. Wow. Lebih damai sejahtera lebih suka cita. Wah bener-bener deh. Dan itu apa ya yang tadi lu bilang bener banget. Maksudnya kayak gini. And I think that's the good news ya. Maksudnya itulah kabar gembiranya gitu. Lu mau punya relationship yang baik gitu. Lu mau punya kedamaian supaya lu bisa tidur dengan enak. Dan you know gak kepikiran apa-apa misalnya gak stress gak frustasi. Lu mau punya keseimbangan dalam hidup lu. Lu mau punya kebahagiaan yang mungkin kadang-kadang di tengah-tengah badai. Tapi lu tetep bisa mempunyai sebuah suka cita. Dimana gak ada satupun dunia ini yang bisa kasih lu. Lu mau punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar lu. Dan lu bisa ngebantuin orang dan lu mempunyai hubungan yang sehat juga. Dengan uang dan secara finansial gitu ya. Sehingga lu gak punya kerakusan atau mungkin apa ya. Ketakutan kehilangan uang dan lain-lain gitu. Like yaudah kalo misalnya lu pengen punya itu semua ikutin jalan Tuhan. Betul. You know I think kayak gitu. Orang-orang bayang mikirnya kayak waduh gila tapi kayaknya gue harus bacain. Gue harus ke gereja tiap hari gue harus gini-gini segala. No 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 it's not about that. Itu urusan kedua. Iya. Jangan khawatir ketika lu udah ngerasain cinta Tuhan. Dengan sendirinya. Iya dengan sendirinya. Otomatis lu akan ngelakuin itu kok gitu. Itu bukan sebagai bukti bahwa gue demi mendapatkan hidup itu gue harus ngelakuin ini. No 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 it's the other way around. It's the other way around gitu. Lu harus ngerasain dulu cinta Tuhan baru lu bisa. Apa ya ketika lu ngerasain cinta Tuhan. Baru lu yang kayak oke. What can I do gitu kan. What can I do to help you know. Siapa yang bisa gue doain. Siapa yang bisa gue reach out. Siapa yang you know. Dan gimana caranya supaya gue bisa terus full. Oke gue harus baca Alkitab karena gue udah kangen banget gitu. Misalnya gue haus gitu dan lain-lain. Gue, gue aduh gila one last question sih kayak. Lu udah tau belum sih purpose lu di dunia ini apa. Kayak yang tadi lu bilang jadi seorang pendoa bagi orang-orang lain. Pendoa untuk bangsa-bangsa dan lain-lain gitu. Karena emang ada sih gue kayaknya tau kayak. Ada orang yang emang tugasnya cuma untuk ngedoain negara kita. Untuk ngedoain pemimpin negara kita. Atau ngedoain dunia ini dan orang-orangnya. Mungkin itu kali atau. What is your purpose? Kalau yang dipikiran gue sekarang. Ya apapun itu kedepannya. Yang pastinya gue pengen selalu nyenengin Tuhan. Memuliakan nama Tuhan gitu. Itu yang bukan ya orang-orang bilang. Ah bullshit lu baru aja balik lagi sama Tuhan lu pasti akan ngomong gitu. Tapi itu bener-bener dalam hati gue yang setiap hari gue berdoa Tuhan. Apapun rencana Tuhan yang akan terjadi dalam hidupku. Aku pengen di sisa hidup aku ini untuk menyenangkan hati Tuhan gitu. Wow. Apapun itu gitu. Jadi setiap gue mau ngelakuin apa. Gue selalu mikir ini bakal bisa nyenengin hati Tuhan atau engga gitu. Sama contohnya dengan gue yang suatu saat akan memilih pasangan hidup gue. Gue pengen kita bisa yang sama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan yang kayak ya upaya nanti hubungan kita harmonis apa dan lain sebagainya engga. Tapi kita pengen bareng-bareng belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya kesitu dan. Karena hubungan harmonis itu adalah bonusnya. Iya. Dari keinginan kita untuk sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Iya apapun itu pokoknya dalam setiap kerjaan atau apa dan lain sebagainya. Pokoknya tujuan utama gue ya untuk menyenangkan hati Tuhan. That's so good Rafael thank you so much. I think let's wrap it there. Empat single Rohani. Iya. Abis itu ada apa lagi by the way? Ada single-single sekuler yang lainnya juga. Gue ada featuring sama ada salah satu rapper sama ada band juga. Ada berapa lagu jadi kalau misalnya tahun 2021 ini rencana rilis berapa lagu? Ini di awal tahun aja udah dua single ya mungkin totally ada sekitar tujuh yang udah akan dirilis. Makanya ini. Maksudnya lu balik jadi penyanyi lagi gitu ya tapi penyanyi menurut gue dengan purpose yang berbeda. Iya gak sih? Iya. Ini adalah mungkin selama ini lu dulu nyanyinya lagu-lagu smash dan mungkin sebagai Rafael Tan sendiri. Mempunyai lagu-lagu yang emang udah diatur lah sama label saat itu gitu kan. Tapi sekarang ini lu mempunyai sebuah tujuan ya untuk menyanyi juga gitu. Yang itu beda gitu. Dan maksud gue that's beautiful man. That's really beautiful. Dan Tuhan gue kayak tau anaknya itu suka apa. Iya dan kalau bisa ditarik ke belakang nih kok. Iya. Gue tuh jadi mikir gini Tuhan tuh udah persiapin ini dari lama loh. Dari semenjak nyokap gue bawa gue ke gereja untuk dimasukin ke paduan suara. Berarti sih Tuhan udah persiapin gue untuk di gue yang sekarang dong. Wow. Jadi seorang penyanyi gitu belajar ditolak dengan band gue ini. Terus gue ikut audisi dan lain sebagainya itu udah yang Tuhan aturin semuanya. Jadi gue merasa memang rancangan Tuhan itu tuh bener-bener yang indah gak ada yang gak indah. Meskipun ya itu dia kalau misalnya meskipun kita lagi dalam masalah. Menurut gue itu indah. Nantinya akan indah ketika Tuhan Yesus menjawab permasalahan ini. Menyelesaikan masalah ini. Ini rancangan aku datang ke Daniel tetangga kamu aja itu menurut aku indah banget. Itu yang aku mikir gini kayak kalau bukan pekerjaan tangan Tuhan itu kayak gak akan terjadi. Iya. Ketemu Giselle gitu. Ketemu Giselle dan aku tuh dari pas pertama nonton video ini pengen banget ketemu Giselle dan ko Daniel gitu. Pengen ngomong secara langsung gitu bahwa gue sangat terberkati dengan video kalian gitu. Dan akhirnya Tuhan kabulin kita sharing satu sama lain dan akhirnya Giselle ceritakan ko Daniel dan akhirnya gue sekarang bisa ada di sini. You're right. Itu aduh gak ada beresnya gitu kalau maksudnya kebaikan Tuhan rancangan Tuhan itu semuanya indah gitu. Dan oke gue ngerasa ya kalau misalnya Tuhan itu benar-benar kayak ya kayak seorang anak gitu dimana kayak anak bilang sama bokapnya gue suka banget lu nyanyi. Ayahnya itu gak mungkin bakal kalau gitu saya akan menyekalahkan kamu finance. You know. Tapi bokapnya pasti kayak oh kalau gitu nge push untuk supaya lu bisa nyanyi dan lain-lain gitu. Makanya kayak tiba-tiba lu sekarang ada di sini dengan tujuh single di tahun 2021 ini sebagai seorang penyanyi juga you know. Dan itu nyanyian apa aja gitu maksudnya gue gak harus nyanyi gereja aja gitu. Makanya nyanyi apapun juga menurut gue udah-udah beda ya kayak the anointing is different gitu. Apa the urapannya udah beda ketika lu nyanyi gitu. Jadi maksud gue itulah ya Tuhan kita gitu yang benar-benar kayak luar biasa banget yang menyayangin lu seperti anaknya gitu. Jadi kayak I think it's beautiful dan gue di sini hari ini jujur gue sangat encourage banget gitu ya. Karena gue selalu percaya bahwa apapun yang gue lakuin gue berharap banget gue bisa ngeliat hasilnya. Dan ternyata hasilnya tadaaa buahnya ada di sini di depan mata gue sendiri. Dimana Rafael nonton episode Daniel Tetangga Kamu yang sama Gisel dan dari situ dia akhirnya malah mendekatkan diri sama Tuhan. Dan itu emang sebenarnya visi misi dari Daniel Tetangga Kamu sendiri gitu. Itu banyak banget kok banyak banget di luar sana pasti yang. Amin mudah-mudahan dan ya kalo misalnya lu adalah salah satunya please let me know. Gue actually ya let me know gitu ya. tag ke kita di at Daniel Mantan Network atau di at Vijay Daniel. Atau bahkan di at Rafael, Rafael Tan juga ya sorry namanya? Rafael underscore 16. Oh bukan betul, oke. Di at Rafael underscore 16 mungkin lu bisa sharing-sharing juga tentang pengalaman lu juga sama Tuhan. Dan bagaimana mungkin itu sempet kena di hati lu juga apapun yang tadi Rafael ngomong itu ada satu kalimat yang kena banget please share with us. Karena kita juga pengen sih ngeliat buah hasil dari pembicaraan kita hari ini gitu. Iya, iya, iya. And I really enjoy this talk thank you so much again for coming. Terima kasih kok, thank you so much. Thank you banget dan thank you juga buat kalian para tetangga gue yang udah nonton dari awal sampe habis gitu. Nah kalo misalnya kalian ngerasa ah gue sebenernya lebih seneng nih dengerin ini di podcast gitu ya. Okay come on you know all you have to do is just go to Spotify abis itu search Daniel tetangga kamu dan lu bisa dengerin podcast kita dan semua digital podcast platform kita sebenernya udah ada. Langsung aja cek Daniel tetangga kamu, jangan lupa klik follow. Dan lu bisa ngedengerin itu sambil lagi nyetir atau sambil lari atau mungkin sambil nyetir ke baju. Well i don't know what you do right. Jadi maksudnya kayak lakuin itu aja dan jangan lupa juga untuk klik subscribe. Mudah-mudahan dengan kliknya subscribe kalian abis itu dengan kalian nge-share video ini ke temen kalian atau kalian komentar disini dan kalian klik like gitu misalnya. Itu engagement ini bisa memberikan video ini jadi semakin menyebar gitu. Jadi siapa tau aja kayak tadi yang Rafael sendiri menemukan video gue interview Giselle di homepage gitu kan yang lu sebenernya gak nyari gitu. And that's the thing you know like semakin banyak engagementnya yang kita lakukan sekarang semakin banyak mungkin orang-orang yang bisa terberkati dari pembicaraan kita gitu. So hopefully, hopefully dengan engagement kalian kita bisa semakin reach out many more people. Yang terakhir adalah jangan lupa juga kalau misalnya kalian pengen tau siapa nih tetangga yang akan kita ajak ngobrol lagi minggu depan yo just check out our instagram di at danielmanantanetwork. Jangan lupa untuk klik follow juga dan kita akan ngasih tau siapa kira-kira tetangga kita berikutnya. Oh iya by the way kalau misalnya lu ngeliat ada komentar di bawah dimana ada seseorang yang lagi curhat ketika dia seseorang yang lagi kayak lagi kena masalah. Gue pengen encourage kalian untuk memberikan komentar juga dan mendoakan orang tersebut. Alright karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Guys thank you so much I love you guys I love you bro thank you for sharing it was amazing. And yeah see you again next week and have a great weekend. Bye. Terima kasih telah menonton certai. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.